Ada jenis hiu yang berpendar dalam gelap, misalnya, swell shark. Hiu ini hidup di kedalaman laut yang gelap, hampir 518 meter di bawah permukaan laut. Tak seorang pun tahu pasti, tapi jenis ikan ini melepaskan pendar fluorescent yang cuma bisa dilihat swell shark lain. Ilmuwan mendeteksi pendar itu sebab mereka memakai filter yang memblokir cahaya kuning. Mereka berpikir, mungkin ini cara ikan besar ini berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Pendar ini membantu hiu ini melawan infeksi karena mikroba. Cowbird punya kode rahasia yang dipakai untuk saling mengenal satu sama lain. Ini adalah jenis burung parasit khusus karena bertelur di sarang spesies burung lain. Cowbird muda punya mekanisme dalam tubuhnya untuk mengenali spesiesnya yang lagi berkicau, seperti semacam kode rahasia yang cuma diketahui oleh jenis burung ini. Begitulah cara mereka menemukan burung lain dari spesies yang sama. Gigitan burung grizzly luar biasa kuat. Mungkin burung kelihatan lucu, tapi lebih baik kamu menjauh dari jangkauan cakarnya yang tajam dan terutama mulutnya. Kekuatan gigitannya lebih dari 8 juta pascal yang artinya bisa menghancurkan bola bowling. Sebagian hewan punya garis-garis dalam kulit dan sebagian yang lain garis-garisnya ada di permukaan. Harimau termasuk dalam kelompok pertama, yang bergaris-garis bukan cuma bulunya, tapi juga kulitnya. Sama halnya dengan kucing besar berbulu lainnya seperti macan tutu, sementara jerapah dan zebra berada dalam kelompok kedua karena motifnya cuma berada di bulunya. Omong-omong tentang zebra, apa menurutmu warnanya hitam bergaris-garis putih atau putih dengan garis-garis hitam? Awalnya kayaknya pilihan kedua yang benar. Sebagian besar garis-garis hitamnya berakhir di bagian dalam kaki dan di perutnya dan sisanya putih. Tapi itu ternyata nggak benar. Yang mengejutkan, warna zebra adalah hitam bergaris-garis putih. Semua bulu zebra, baik putih maupun hitam, tumbuh dari folikel yang mengandung sel-sel melanocyt. Semua hewan punya sel ini, sel-sel ini memproduksi pigment yang disebut melanin dan ini memberi warna bulu dan kulit. Adapun pada zebra, bahan kimia pembawa pesan memberitahu melanocyt mana yang harus mengirim pigment ke area bulu mana. Karena itu zebra bermotif garis-garis, tapi putih sebenarnya bukan pigmentnya sendiri. Warna putih terjadi karena tidak adanya melanin. Jadi hitam adalah warna bawaan zebra. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari kita, sehingga bisa mencemari TKP. Kayaknya hewan ini nggak banyak persamaan dengan manusia, tapi perhatikan lebih cermat tangannya. Tangan koala punya pola melingkar dan melengkung tersendiri. Jadi jika ada koala yang ingin bertindak ilegal, ada baiknya memakai sarung tangan. Kepiting hantu menggeram jika berada di dekat makhluk yang nggak begitu disukai atau mengancam. Kepiting ini melakukannya dengan memakai gigi di perutnya. Pertama, ia akan ngasih tahu kalau ia akan membela diri dengan menunjukkan capitnya. Kalau itu nggak mempan, ia akan menggeram menakutkan seperti anjing. Tapi bunyi itu berasal dari gesekan tiga gigi kerasnya yang memanjang di dalam perutnya. Kepiting batu mengeluarkan bunyi yang sama ketika menghaluskan makanan. Omong-omong tentang gigi, apakah kamu tahu bahwa gading paus narwal sebenarnya semacam gigi yang kebalik? Nggak seperti kebanyakan paus, paus narwal atau unicorn laut ini memiliki satu gading besar atau gigi yang tumbuh dari bagian dalam rahangnya. Gadingnya ini memiliki sampai 10 juta ujung saraf dan nggak terlindung. Yang artinya, gading ini sangat sensitif terhadap jenis kontak apapun. Gading paus ini hampir mirip sepotong kulit karena biasanya gading nggak mengandung banyak ujung saraf. Hampir 95 persen manusia bertangan kanan dominan. Begitu juga dengan lumba-lumba hidung botol. Di antara lumba-lumba, bahkan lebih banyak yang beranggota badan kanan dominan dibanding manusia. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan bahwa lumba-lumba hidung botol menengok ke sebelah kiri lebih dari 99 persen kali, yang artinya tangan kanannya dominan. Ikan ini menaruh sisi kanan tubuh dan mata kanannya lebih dekat ke dasar laut ketika mengejar mangsa, seperti cumi-cumi, udang, atau ikan-ikan yang lebih kecil. Fakta keren dari laut? Apa kamu tahu kalau hiu bungkuk memakai gelembung ketika mengejar mangsa? Mungkin kamu pikir ikan ini nggak butuh metode khusus, mengingat besarnya ukurannya. Tapi ketika memikat mangsa di perairan terbuka, paus-paus ini berkelompok dan memakai sesuatu yang disebut teknik jaringan gelembung. Pas berenang dalam posisi tegak, mereka meniupkan gelembung dari bawah air. Gelembung-gelembung inilah yang menyulitkan ikan untuk melarikan diri. Bukti tertua yang kita miliki tentang kucing peliharaan berasal dari 12.000 tahun lalu. Para peneliti menemukan ini hampir 20 tahun lalu ketika mereka sedang menggali di sebuah desa kuno di Siprus. Mereka menemukan tulang belulang kucing pas di sebelah kerangka manusia yang menyatakan bahwa hubungan mereka dekat di akhir hayat mereka. Manusia adalah pemburu, jadi mereka menjinakan anjing dulu suatu ketika sampai 29.000 tahun lalu. Anjing membantu manusia menangkap hewan lain, tapi mereka belum berpikir butuh kucing sampai menetap dan menyimpan kelebihan hasil panen. Tikus sering mendatangi gudang biji-bijian hingga kucing berguna di masa itu. Burung pavin cukup inovatif lho pas ingin menggaruk tubuhnya. Burung ini pasti bangga dengan paruhnya yang memukau, tapi mereka jelas berpikir paruh indah ini belum cukup untuk garuk-garuk. Para peneliti melihat burung pavin dengan spontan mengambil ranting kecil untuk menggaruk tempat yang gatal. Ada jenis semut khusus yang cuma hidup di sebagian kecil Manhattan. Median Broadway di 63th Street dan 76th Street adalah area terbaik yang dipilih makhluk merayap ini. Semut Manhattan kayak berasal dari Eropa, tapi nggak ada spesies semut Eropa yang bisa menandinginya. Hey fans Harry Potter, apa kamu percaya ada makhluk kayak kata coklat? Nggak persis sih, tapi mirip. Nugini dan Australia bukan selalu terpisah lho. Keduanya menyatu selama jutaan tahun. Sampai sekitar 12 ribu tahun lalu, ketinggian air laut memisahkan mereka. Karena pernah menyatu sekian lama, beberapa hewan dan tumbuhan masih menghuni kedua wilayah itu, termasuk katak pohon hijau. Katak ini benar-benar telah menyebar sangat jauh, dan sebagian yang hidup di wilayah panas berawa-rawa dikelilingi oleh buaya benar-benar seperti terbuat dari coklat. Kita semua mengenal burung flamingo karena warna khasnya kan? Tapi sebenarnya, burung ini nggak berwarna pink kok. Flamingo lahir berwarna abu-abu, dan mereka akan tetap pada warna itu, jika bukan karena makanannya yang berupa alga hijau biru dan udang. Bahan makanan ini mengandung pewarna alam tertentu, yang membuat bulu flamingo berubah jadi pink seiring waktu. Ketika setan Tasmania kecil meninggalkan induknya, mereka bersosialisasi membentuk ikatan yang berlangsung seumur hidup. Bukan cuma setan Tasmania, sapi juga punya ikatan sosial yang lebih kuat dari yang kita duga. Sapi suka bersosialisasi dan membentuk persahabatan tahan lama, dan bahkan suatu penelitian menemukan detak jantung sapi meningkat sebagai tanda stres ketika dipisahkan dari sahabat karibnya. Bayangin kamu membeku begitu saja selama musim dingin, bukannya mendengar gigimu gemeletuk dan merapatkan jaket? Itu yang bisa dilakukan katak. Katak air seringnya melakukan hibernasi di bawah air dan menghabiskan sebagian besar musim dingin di dasar kolam, danau, atau badan air lain. Kodok dan katak umumnya berdarah dingin, yang artinya suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi katak bisa membeku selama musim dingin karena tingginya konsentrasi gula atau glukosa dalam organ-organ vitalnya. Begitu mencair, hewan ini melanjutkan hidup seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gurita punya tiga jantung dan berdarah biru. Hewan ini bisa bergerak 40 km per jam dan menyemprotkan tinta yang bukan cuma mengaburkan penglihatan predator, tapi sangat membahayakannya. Gurita juga punya sembilan otak. Satu otak pusat dan delapan otak yang lebih kecil ada di lengannya. Itu sebabnya lengannya bisa membuka kerang, sementara otak pusatnya sibuk melakukan hal lain. Gurita bahkan mengecap dengan lengannya. Ada sel-sel dalam penyedot gurita yang memungkinkan lengannya menyentuh dan mengecap, sama seperti mereka mendeteksi bahan kimia yang dihasilkan berbagai makhluk laut. Dengan cara itu, gurita bisa membedakan antara mangsa dengan batuan. Hari ini sama seperti hari lainnya, tapi tidak tahu juga sih. Kamu bangun dari tempat tidur, rambutmu berantakan, kamu menguap untuk meregangkan rahang. Kalau tidur lima menit lagi, kamu bisa telat. Jadi, jangan buang-buang waktu. Kamu melakukan rutinitas pagimu, melewatkan sarapan, memakai jaket, dan buru-buru menutup pintu. Gelap. Kamu perlahan membuka mata. Aroma udaranya berbeda, membuatmu pusing. Telingamu mendengar sesuatu yang mirip dengan soundtrack film Dino. Tapi saat kamu melihat sekeliling, kamu sadar kamu seperti ada di dunia prasejarah. Udaranya lembab dan hangat. Semua hal di sekitarmu terlihat hijau dan lebat. Kamu melihat beberapa makhluk bergerak di pepohonan. Beberapa memiliki paruh yang membuatnya seperti bebek besar. Dan ada juga makhluk yang memiliki tanduk. Saat itulah kamu sadar, itu dinosaurus. Jadi, kamu memang masuk ke zaman prasejarah entah bagaimana caranya. Begitu sadar, kamu merasakan sesuatu menggelitik lenganmu. Dengan rasa takut, kamu mengintip. Makhluk apa yang dengan nyaman bersarang di lengan bajumu itu? Hal pertama yang kamu sadari adalah ukurannya kecil. Jauh lebih kecil dari kucingmu yang mungkin sedang tidur di bantalmu di rumah sekarang. Bayangkan burung kolibri, burung terkecil di bumi. Makhluk di lengan bajumu bahkan lebih kecil dari itu. Apa itu semacam serangga prasejarah aneh? Bukan, itu dino. Dinosaurus terkecil yang pernah ada. Hewan ini disebut Oculodetavis, yang artinya burung mata gigi. Dengan tengkorak yang panjangnya kurang dari 6 mm. Panjang hewan itu sendiri sekitar 5 cm. Kamu hampir tidak bisa merasakan beratnya di lenganmu. Hewan kecil ini memiliki berat sekitar 30 gram. Dino ini jelas karnilfora. Ia punya lebih dari 100 gigi kecil. Bentuknya seperti kerucut dengan ujung tajam. Untuk sesaat, kamu shock berat. Bagaimana jika ia menggigitmu? Kamu bahkan tidak tahu apa hewan itu berbisa. Tapi sepertinya dino burung itu hanya tertarik pada serangga yang terbang. Makhluk itu juga punya mata yang besar. Sangat besar sampai agak menyeramkan. Mata itu menghadap ke samping dan menonjol keluar dari kepalanya. Mata itu menegaskan bahwa dino kecil ini aktif pada siang hari. Andai saja ada ilmuwan di sampingmu. Mereka pasti akan bilang bagaimana bisa makhluk sekecil itu ada di dunia para raksasa prasejarah. Mungkin hal itu disebabkan oleh miniaturisasi. Yaitu saat hewan yang relatif besar menjadi mengecil dari generasi ke generasi. Terkadang itu terjadi pada spesies yang hidup di pulau atau terisolasi dari hewan lain. Satu hal lagi yang akan dikatakan ahli kepadamu. Makhluk yang duduk di lenganmu itu mungkin bukan dino. Setelah ilmuwan memeriksa tengkorak hewan purba itu. Atau haruskah kita bilang akan memeriksa? Mereka mengatakan itu bukan dinosaurus. Melainkan kadal. Tapi meskipun tebakan mereka benar. Itu kadal yang aneh. Bagaimanapun kepalanya seperti burung. Terserah deh hewan apapun itu. Kamu lelah diam berdiri karena mencoba tidak mengganggunya. Tapi begitu kamu melangkah. Semuanya menjadi gelap. Lagi. Brak! Kamu membuka matamu dengan hati-hati. Kamu berada di hutan lain. Kamu melihat sekeliling untuk memeriksanya. Saat itulah kamu menyadari beberapa semak besar di kiri mulai bergerak. Kamu tahu kamu seharusnya lari secepat mungkin. Tapi rasa penasaranmu mengalahkan itu. Kamu mendekat perlahan untuk melihat. Dan teriakanmu yang memekakan telinga terdengar sampai jauh. Makhluk yang kamu lihat mirip kaki seribu. Kaki seribu besar sepanjang 2 meter yang terbesar di antara kaki seribu. Namanya adalah Arthropleura. Ilmuwan tidak yakin kenapa serangga ini seperti banyak serangga lain sangat besar 300 juta tahun lalu. Mungkin karena ada terlalu banyak oksigen di atmosfer. 30 persen udara dulu versus 21 persen sekarang. Itu mungkin membantu serangga prasejarah tumbuh sangat besar. Selain itu, tidak ada hewan lain yang bisa memakan mereka saat itu. Satu-satunya pikiran menenangkan yang mencogahmu pingsan karena takut adalah monster itu sepertinya bukan karnivora. Ia berkerabat dengan kaki seribu dan mereka makan materi organik yang membusuk. Nyam! Kamu hampir tidak bisa bernapas saat sesuatu melewati-mu dengan cepat. Kamu sadar ini saatnya kamu terbiasa dengan makhluk besar menyeramkan. Makhluk terbang ini seperti capung. Tapi lebar sayapnya kira-kira 60 cm. Ilmuwan berkata itu serangga terbesar yang pernah diketahui. Tapi apa paling seram? Serangga itu seperti capung yang diperbesar. Tapi sebenarnya ia termasuk Ordo Griffin Fly yang kini telah punah. Tapi apa sebenarnya itu? Bukannya terbang menjauh, sibukan capung itu malah kembali. Hmm, ia bergerak ke arahmu karena takut kamu bahkan tidak mencoba kabur. Braap! Gelap! Ini mulai membosankan. Kamu membuka matamu dan melihat bayangan gelap tinggi di depan tubuhmu yang berbaring. Ini jelas dino. Kamu bahkan tahu namanya Stegosaurus. Dinosaurus besar ini hidup pada periode Jurassic akhir. Sekitar 150 juta tahun lalu. Mereka jelas punya sisi keren di sepanjang tulang belakangnya. Yang terbesar tingginya lebih dari 60 cm dan lebarnya 60 cm. Stegosaurus berat, besar, dan ceroboh. Mereka tumbuh lebih dari 2 kali tinggi orang dewasa dan beratnya sekitar 5 ton. Di saat yang sama, tubuh besarnya dikendalikan oleh otak yang kecil. Ukurannya 2 kali lebih kecil daripada anjing masa kini. Itu salah satu alasan kenapa dinosaurus adalah hewan yang lambat. Beberapa ahli berkata kecepatan maksimum Stegosaurus tidak lebih dari 8 km per jam. Sebelum kamu punya waktu untuk takut, kamu sadar makhluk itu tidak tertarik padamu. Tapi ia mesin pemakan tumbuhan yang mengagumkan. Dengan bantuan paruhnya yang tak bergigi, ia menggigit tumbuhan pendek seperti pinus, pakis, dan sikas. Tapi tak lama kemudian, kamu tahu kamu tidak boleh lengah. Sebuah bayangan hitam menutupi langit. Ah, kamu juga tahu hewan itu. Pterodaktil! Itu adalah spesies Stegosaurus atau reptil terbang besar yang pertama ditemukan. Pterodaktil berjalan dengan 4 kaki dan tidak seperti anggota keluarganya yang lain. Ia punya gigi. Omong-omong, meskipun Pterodaktil adalah hewan terbang, mereka bukan nenek moyang burung masa kini. Itu adalah keturunan dinosaurus kecil pemakan daging yang berjalan dengan 2 kaki dan dipenuhi bulu. Lanjut, hewan yang berkeliling di atas kepalamu itu tidak terlihat menyeramkan seperti di film. Ukurannya agak kecil, dengan lebar sayap sekitar 1 meter. Tapi agar aman, kamu memutuskan untuk sembunyi di bawah pohon. Hei, kamu berada di dekat merpati. Bayangkan hadiah dari karakter ini. Ah, lupakan. Sialnya, kamu tersandung akar pohon saat mundur ke tempat yang belum tentu aman di hutan. Punggungmu jatuh ke tanah. Brak! Gelap! Saat kamu sadar lagi, kamu sulit penapas. Tubuhmu seperti dibalut sesuatu. Kamu mengangkat kepala, perlahan, dan hati-hati. Ah, apa hari ini akan berakhir? Sekor ular besar sudah melilih tubuhmu. Hewan itu sangat besar sampai kamu sadar itu Titanoboa. Tidak ada reptil lain yang masih hidup ataupun sudah punah bisa sebesar itu. Ular itu memiliki berat lebih dari 1 ton dan mungkin panjangnya sekitar 13 meter. Sebagai perbandingan, salah satu ular terbesar sekarang, Anaconda memiliki berat 1,4 ton dan panjang maksimal 9 meter. Titanoboa hidup sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Selatan. Seperti Anaconda sekarang, ia suka tempat lembab yang tersembunyi di hutan hujan tropis. Ilmuwan tidak yakin, tapi menurut mereka, reptil prasejarah itu bisa hidup di dalam atau di dekat air. Maka, ia mungkin memangsa buaya, penyu, dan bahkan ikan. Tiba-tiba, kamu merasa ular itu bergerak. Apa ia akan meremasmu? Saat itulah kamu mulai menyesal tidak bisa melakukan lompatan waktu sesukamu. Lalu, berak gelap. Kamu berada di tepi sungai lebar. Begitu kamu mendekat ke air, kamu melihat sesuatu bergerak di bawah permukaannya. Kamu menunduk untuk memeriksanya, tapi kamu langsung melompat ketakutan. Ikan sepanjang 60 cm yang kamu lihat memiliki sebaris gigi segitiga setajam silet. Masing-masing bergerigi seperti pisau stick, itu Mega Piranha. Sekarang, hati-hati, hewan ini memiliki gigitan yang sangat menyeramkan. Kekuatannya hampir 30 kali berat piranha. Dan rata-rata, hewan ini memiliki berat 9-14 kg. Sebagai perbandingan, versi modern dari ikan ini hanya tumbuh kurang dari 1 kg. Mega Piranha hidup 6-10 juta tahun lalu di Amerika Selatan. Terlalu lama dan terlalu jauh dari rumahmu. Kamu duduk di tanah lebih jauh dari sungai dan mulai menunggu. Cepat atau lambat, akan ada bunyi yang sudah tidak asing dan kegelapan. Itu berarti pertualanganmu akan berlanjut. Lalu, kamu ingat burrito yang terasa aneh yang kamu makan semalam? Mungkinkah ada hubungannya? Dan mulai! Dalam uji kecepatan dan ketahanan tingkat dewa, Cita segera memimpin. Bisa mencapai batas kecepatan di jalan tol dalam waktu 3 detik atau 120 km per jam. Inilah binatang tercepat di dunia. Tapi, cuma dalam 20 detik, ia tepar. Jarak yang ditempuhnya sejauh 7 kali panjang lapangan sepak bola. Kinjang tanduk bercabang menyalip. Hewan tercepat di Amerika Utara ini mengungguli musuh alaminya, Koyoti dan Bobcat. Wah, ngebut kayak fast food. Tapi larinya mulai melambat. Kinjang ini bisa menempuh jarak berkilo-kilometer dengan kecepatan yang lebih lambat. Tak jauh di belakang, Wuhuu, ada wildebeest biru! Selain super ngebut, hewan ini bisa menempuh jarak jauh hingga 1600 km dalam migrasi tahunannya. Kita perlu naik mobil selama 20 jam agar bisa berpindah sejauh itu. Selanjutnya, si Raja Hutan. Seperti Cita, Singa bisa berlari cepat tapi jaraknya sangat dekat. Cara berburunya dengan berlari mengejar mangsa, lalu menerkamnya dengan lompatan sejauh 11 meter. Hampir sepanjang truk semi-trailer. Tapi cuma dalam hitungan detik, ototnya mulai lelah. Hewan-hewan ini juga tak mau kalah. Kucing, kelinci, dan beruang, hampir semuanya pelari cepat jarak pendek. Sehingga akan kehabisan tenaganya kurang dari 1 menit. Coba kita lihat, mana yang ketahanannya paling kuat? Burung tercepat dan terbesar di dunia ini bisa menyaingi pelari cepat jarak pendek loh. Tendon di kaki burung ontas seperti pegas, sehingga bisa melecutkan tubuhnya ke depan, tanpa perlu banyak energi. Tapi setelah 45 menit, larinya makin lambat dan akhirnya berhenti. Wah, si kejang tanduk berjabang lagi. Taukah kamu, nama binatang ini didapat dari belahan mirip cabang garpu di tiap tanduknya. Cuma kejang jenis ini yang menanggalkan tanduknya setiap tahun. Biasanya cuma antler yang tanggal setiap tahun. Setelah satu jam, Unta masuk ke arena. Ia bisa mengangkut banyak muatan sejauh 25 mil dalam sehari. Tapi dengan berjalan. Saat cuacanya berangin, Unta punya tiga kelopak mata yang terlindung oleh dua baris bulu mata tebal. Hewan ini juga bisa menutup lubang hidungnya loh. Wah, pasti bermanfaat tuh. Anjing penarik kereta salju masih bersemangat. Energinya banyak untuk mempertahankan stamina. Nah, anjing ini mengasuk kalori lima kali lebih banyak dari anjing biasa. Yaitu sekitar 10 ribu kalori per hari. Tapi, wah, wah, wah. Setelah satu jam 20 menit, Anjing berbulu halus ini juga tumbang. Zebra masih bertahan. Selama bisa menghindari terekaman singa, Ia bisa berlari lebih cepat dari si pemangsa karena stamina-nya memang baik. Wah, jadi ini alasannya kenapa singa gagal memangsa zebra sampai 80 persen. Kerabat dekatnya, kuda, masih berlari pada kecepatan stabil 16 km per jam. Meski kecepatan tertingginya bisa mencapai 5 kali lipatnya, kuda balap dilatih dan dikembang biakan agar daya tahannya kuat. Limpahnya mengumpahkan lebih banyak sel darah merah sehingga ototnya tetap mendapat suplai oksigen yang cukup. Tapi, setelah 2,5 jam, kuda sudah keluar dari arena. Manusia ganti memimpin. Melesat meninggalkan kepulauan debu di awal kompetisi. Manusia cuma bisa mencapai kecepatan tertingginya sebesar 44,7 km per jam. Dan itu pun cuma selama sepersekian detik oleh sprinter olimpiade Usain Bolt, bukan manusia rata-rata. Kerajaan binatang memang unggul dalam hal kecepatan. Tapi, manusia juaranya lari jarak jauh. Ini dibuktikan oleh pria bernama Dean Carnases yang melakukan jogging sejauh 563 km melintasi Carolina Utara tanpa henti selama 80 jam 44 menit. Atau lebih dari 3 hari tanpa henti. Eh, beneran. Wow. Spesies manusia telah berevolusi agar bisa lari dalam waktu lama. Tubuh kita tidak tertutup oleh bulu, tapi dipenuhi oleh 2 sampai 5 juta kelenjar keringat. Kita gesit dan bisa mengeluarkan keringat, sehingga suh tubuh kita lebih stabil daripada binatang yang mengeluarkan panas tubuhnya dengan terengah-engah. Otot bokong kita juga kuat dan besar untuk menegakkan postur tubuh, sehingga pusat gravitasi dan bagian tubuh yang terbuka tidak terlalu terpapar sinar matahari. Kita menghemat energi, menjaga keseimbangan, dan tidak kepanasan. Berbeda dari mangsa yang diburu oleh nenek moyang kita dulu, kuncinya adalah kegigihan, bukan kecepatan. Tapi, manusia rata-rata yang pernah mengejar-ngejar bus akan tahu kalau kita perlu latihan agar bisa berlari dengan jarak yang super jauh. Sidera dan kerusakan otot, belum lagi persendianya, memang sangat menyiksa. Pelari maraton biasanya perlu persiapan selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan sebelum mengikuti kompetisi. Kemudian istirahat setelah selesai. Para peserta telah melambatkan lajunya jadi seperti berjalan. Dan akhirnya, kerajaan binatang terbukti punya ketahanan yang kuat. Lemming Arctic menghabiskan banyak waktu di siang hari untuk berlari-lari mencari makan. Hewan mungil seberat 85 gram ini menempuh jarak sejauh 16 km dalam sehari atau setara dengan kita melintasi Grand Canyon sebanyak 40 kali dalam sehari. Beruang kutub biasanya menempuh jarak sejauh 32 km dalam sehari. Tapi sebagian juga bisa mencapai 80 sampai ratusan kilometer. Hewan ini sebetulnya dianggap sebagai memelihai laut karena hidup dan bergantung pada laut untuk mendapatkan makanan. Kawanan serigala menempuh jarak sampai 50 km dalam sehari untuk mencari mansa. Serigala penyendiri yang sedang mencari kawanan atau pasangan baru bisa lebih jauh lagi, sampai 800 km. Itu sama seperti kalau kita naik turun gunung Everest sebanyak 50 kali. Eh, ngapain juga sampai sebanyak itu? Selama migrasi tahunannya, rusak kutub bisa menempuh jarak lebih dari 4.800 km, melebihi jarak dari San Francisco ke New York. Saat musim dingin, warna mata rusak kutub berubah dari emas menjadi biru. Dengan begini, penglihatannya akan lebih peka cahaya selama masa-masa minim cahaya matahari. Wah, apa itu yang ada di angkasa sana? Si penerbang yang tahan banting! Ambil teropongmu dan perhatikan burung kolibri berleher ruby itu. Dengan badan seberat satu keping uang koin, burung ini bisa terbang melintasi teluk Meksiko yang berjarak 800 km selama kurang lebih 22 jam non-stop. Hmm, lumayan juga untuk ukuran burung terkecil di dunia. Wow, minggir-minggir! Peregrin falcon sedang melesat dengan kecepatan 200 km per jam. Burung ini bisa menempuh jarak sampai 1.287 km dalam sehari dan kecepatannya mendekati 306 km per jam saat sedang menukik. Peregrin merupakan penerbang tahan banting yang tercepat di antara semua burung dan malah di antara semua hewan. Oh, ada bayangan besar yang melingkupi peregrin dari atas sana. Nah, inilah burung terbang terbesar di dunia. Dengan bentang sayap sepanjang 3,5 meter, burung albatros kelana bisa menempuh jarak 16.000 km dalam sekali waktu. Wow, itu sih mendekati jarak keliling bumi. Burung ini menghabiskan sebagian besar masa hidupnya dengan terbang dan cuma mendarat saat musim koin. Ah, ini dia Capung Globetrotting yang baru-baru ini menggulingkan kupu-kupu raja dari posisi pertamanya di kalangan serangga migran masal. Kupu-kupu raja menempuh perjalanan tahunannya sejauh 4.828 km dari Kanada menuju Meksiko. Tapi Capung Globetrotting Capung Globetrotting melintasi samudera dan terbang sampai sejauh 17.700 km. Kalau mau memecahkan rekor perjalanan terjauh di dunia, kamu harus berangkat dari ujung selatan benua Afrika. Lalu berjalan menuju ujung paling timur Laut Rusia. Jaraknya sejauh 22.500 km, lebih dari setengah keliling bumi. Darah Laut Artik menempuh jarak sekitar 30.000 km atau 3 perempat keliling bumi selama 3 minggu. Dengan berjalan kaki, jarak segitu akan selesai dalam waktu 4 tahun. Tapi burung yang bisa terbang non-stop selama 200 hari peturut-turut ini belum ada tandingannya. Sebagian burung walet bisa mengudara selama 10 bulan dalam sekali terbang. Ya, setara dengan menempuh jarak bolak-balik dari bumi ke bulan seumur hidupnya. Seperti kebanyakan burung migran yang menghindari musim dingin, walet makan dan tidur sambil terbang. Dengan sinar X, kamu akan melihat burung ini menonaktifkan setengah otaknya untuk beristirahat, dan setengahnya lagi terjaga. Eh, jangan kagum dulu. Manusia juga bisa melakukannya kok. Karena itulah, saat berada di tempat baru, kamu tidak bisa tidur nyenyak. Setengah otakmu dalam keadaan terjaga, jadi tidak benar-benar tidur. Paus bungkuk berenang sejauh lebih dari 9.600 km setiap tahun selama bermigrasi. Ikan ini mengantongi rekor migrasi terjauh di kalangan binatang laut. Oke, fakta menarik nih. Ekor paus bungkuk punya ciri khas seperti sidik jari. Malah sudah ada katalog gambar dari semua ekor paus bungkuk yang sudah teridentifikasi. Wah, tapi kalau bisa ngakak, hiu pasti akan ngakak so hard dengan kemampuan si paus. Spesies hiu putih besar dan hiu mako atau kerabat sementara megalodon terus-terusan berenang selama hidupnya. Kalau berhenti, hiu ini tidak akan bisa bernafas. Gerakan yang konstan akan mengalirkan air ke dalam insang sehingga tersedia oksigen. Sebagian ototnya, yang berupa jaringan otot putih, tidak perlu oksigen agar tetap aktif. Fungsinya untuk membantu dalam proses berenang jarak jauh. Sedangkan jaringan otot merah perlu suplai oksigen dari darah dan digunakan untuk menyergap dalam waktu singkat. Ah, segarnya. Jalan-jalan keluar kota. Jendela dibuka. Musik menyala sekencang-kencangnya. Akhirnya bisa begini lagi. Kamu melihat banyak sapi di luar jendela, tapi salah satunya agak menonjol dibanding yang lain. Sapi lain di sekitarnya terlihat seperti hamster hitam putih. Rekor dunia Guinness untuk sapi tertinggi yang pernah ada dipegang oleh sapi ini. Namanya Blossom. Tinggi pemakan rumput raksasa ini sampai 2 meter. Haa, bisa jadi pemain basket keren nih. Tinggi rata-rata sapi pada umumnya hanya 1,4 meter. Bisa dibilang, Blossom titannya para sapi. Dengan badan setinggi ini, kegiatan Blossom tentu bukan cuma berkeliaran makan rumput. Dia adalah sapi betina ternak resmi di tempat asalnya. Big Jake dan kata Big di namanya masih belum cukup menggambarkan bentuk aslinya. Si tampan ini dikenal sebagai kuda tertinggi di dunia. Tingginya mencapai 2 meter. Butuh beli sepatu basket lagi nih. Super keren. Nanti, main basket sama Blossom ya. Mari beralih ke si imut mungil ini. Kuda betina terpendek di dunia. Namanya Tambelina. Nama yang sempurna untuk kuda seukuran setengah meter. Kecil-kecil begini. Dia tetap viral. Oh, untuk kuda jantan terpendek, kita punya bombel yang berarti gelembung dalam bahasa Polandia. Tingginya cuma 0,6 meter. tapi dia tak kalah imut. Saking mungilnya, dia lebih pendek dibanding anjing Greyhound. Aku suka sekali anjing. Tapi yang ukurannya biasa ya. Zeus. Seekor anjing Great Dan adalah anjing tertinggi di dunia. Dalam posisi biasa, tingginya sudah 1,2 meter. Ini setara kuda berukuran kecil. Coba bayangkan jika tiba-tiba ada wajah Zeus di depanmu saat dia membangunkanmu di pagi hari. Dan kamu pasti harus pasang tali leher yang kuat saat bawa dia jalan-jalan. Menurut pemiliknya, dia anjing raksasa yang baik dan sangat ramah. Zeus juga punya pekerjaan super penting. Dia adalah anjing terapi bersertifikat yang menyebarkan cinta dan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba bayangkan kamu punya anjing seperti itu. Kamu tidak perlu repot-repot mengisi mangkuk air minumnya. Dia bisa langsung minum dari keran. Memeluknya juga pasti memberi sensasi berbeda. Menurutmu, seberapa besar porsi makan Zeus? Apa dia akan muat jika tidur di kasurmu? Ah, jadi berandai-andai. Untuk para pencinta kucing, ayo sini dengarkan. Jangan malu-malu kucing begitu. Nah, kucing keren di depanmu ini adalah kucing rumahan terpanjang di dunia. Namanya Barifal yang artinya badut dan dia berasal dari kota kecil di Italia. Meski besar, dia juga ramah dan ukurannya lebih panjang daripada tongkat bisbol. Saat melihat foto aslinya, orang-orang sering mengira kalau itu hasil Photoshop. Dia punya hobi berjemur di bawah sinar matahari di dekat jendela sambil memandangi halaman belakangnya. Berburu tikus mungkin terasa seperti berburu semut baginya. Pemegang gelar ini sebelumnya adalah Ludo dan Stewie yang jenisnya sama dengan Barifal. Aduh, bakal ada banyak bulu kucing nih di sofa baruku. Hacim! Mari melompat ke daftar selanjutnya. Ada kelinci bernama Darius. Telinganya yang panjang dan hidungnya yang mirip kucing bukanlah keistimewaan utamanya. Tinggi kelinci biasa hanya sekitar 35 cm tapi tinggi Darius hampir mencapai 130 cm. Mungkin dia adalah anjing berbulu kelinci. Darius dibesarkan di peternakan Inggris dan karena tinggal di lapangan terbuka kepribadiannya sangat santai. Pasti sulit memenuhi kebutuhan makannya. Darius pasti ibarat mesin pemakan wortel. Ada yang mau menemani ku ke lubang kelinci miliknya? Setelah dibuka dengan hewan-hewan imut mari lanjut ke hewan eksotis. Mungkin hewan mitos juga. Mitos adalah cara orang zaman dulu menjelaskan hal-hal tidak masuk akal seperti legenda pria berbibir putih yang ternyata cuma aku waktu makan kue. Cepat dan gesit di bawah air serta mampu menggulingkan kapal. Kraken terkenal karena hobi menenggalamkan kapal. Begitulah kata legenda. Mungkin ini cuma kisah buatan pelaut zaman dulu untuk menakuti awak kapal baru. Tapi para peneliti mungkin berhasil menemukan kerabat dekatnya. Cumi-cumi terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang hampir 20 meter. Tapi para peneliti lupa merekamnya. Haduh! Cumi-cumi terbesar yang pernah tertangkap kamera memiliki tinggi 8 meter atau setara mobil RV. Para ilmuwan mengira mungkin ada cumi-cumi lebih besar di luar sana tapi mungkin malu sama kamera. Lalu ada hiu putih besar yang membuat takut hawan laut lain di sekitarnya. Dia dijuluki ratunya lautan. Tapi yang pasti bukan jenis ratu yang ramah dan baik hati. Para ilmuwan berhasil menandainya guna mempelajarinya lebih lanjut. Sang ratu memiliki berat sekitar 1.500 kilogram. Itu setara 6 sepeda motor atau 14.000 hotdog. Dia ditangkap di perairan Nova Scotia, Kanada oleh tim peneliti yang ketakutan. Untungnya hiu itu ramah dan cuma berenang di air karena jika tidak mungkin akan ada game hiu versus peneliti. Setelah yang terbesar mari beralih yang terpanjang. Mungkin ada yang menebak ular tapi maaf kamu salah. Panjangnya setara setengah lapangan sepak bola. Hewan ini ditemukan di perairan dalam lepas pantai Australia dan saat ditemukan dia bersinar. Dengarkan baik-baik para ilmuwan mengatakan yang mereka temukan bahkan bukan satu makhluk hanya saja itu bergerak seperti seekor hewan. Mereka menemukan satu koloni yang terus bertambah banyak sampai menjadi lebih besar. Hewan selanjutnya bisa bergerak di darat maupun air jangan tertipu oleh kakinya yang pendek dan kecil buaya bisa berlari secepat manusia di darat. Jadi kalau kamu berlari kabur dari pelari cepat ini cobalah memajat pohon setinggi mungkin buaya tidak bisa memajat pohon tapi yang pasti dia akan menunggumu sampai turun. Buaya juga merupakan reptil terberat di dunia. Berat buaya dewasa hampir sama dengan dua mobil kecil. Buaya terbesar di penangkaran adalah buaya air asin di Filipina. Namanya adalah lolong dan panjangnya mencapai 6 meter. Itu sama seperti dua meja pingpong dari ujung ke ujung dan dilengkapi gigi tajam. Melata ke daftar selanjutnya ada seekor reptil lain ular monster dari Malaysia. Saat itu ada beberapa pekerja bangunan sedang istirahat di lokasi konstruksi pada hari yang panas. Mereka melihat sesuatu itu pipa besar ya? Sayangnya bukan. Mereka melihat ular mereka mengamankan ular piton terpanjang yang pernah ditangkap. Butuh lebih dari 5 orang untuk membawanya pergi dari lokasi konstruksi tanpa menyakiti ular itu ataupun diri mereka sendiri. Panjang monster ini sekitar 8 meter dan beratnya sekitar 250 kilogram atau sedikit lebih pendek dibanding lampu jalanan. Rekor ular terpanjang di penangkaran sebelumnya dipegang oleh medusa yang juga merupakan ular piton. Ular piton bisa melahap mangsa setara berat badannya sendiri untuk makan siang atau sama seperti aku melahap 280 burger. Hmm sepertinya tidak perlu tambahkan tanggorek. Kembali ke air lihat ada lele biru terberat yang pernah ditangkap. Keluarga Anderson menangkap lele ini di Virginia pada tahun 2011 dan mereka terus menyombongkan kisah ini sejak itu. Beratnya mencapai 65 kilogram ini seperti memancing mesin cuci dari danau sambil berdiri di perahu kecil. Oleh karena itu gabungan kekuatan sang ayah dan anaknya dibutuhkan untuk menyeretnya naik. tapi jangan lupa kucing terbesar yang masih hidup di dunia tapi sayangnya bukan singa ataupun harimau melainkan campuran keduanya yaitu leiger. Leiger tidak ada di alam karena singa dan harimau hidup di belahan dunia yang jauh berbeda tapi di taman margasatwa ini bisa terjadi. Hercules lah yang memegang rekor spesial ini dengan berat lebih dari 400 kg dia adalah mamalia karnifora terbesar di seluruh dunia panjangnya menurun dari ibunya yang merupakan harimau dan beratnya menurun dari ayahnya yaitu seekor singa bernama Arthur. Mau tahu apa nama hewan yang memiliki ibu singa dan ayah macan? Namanya Tegan Tegan jauh lebih langka dibandingkan leiger tapi sama-sama aneh. Keduanya sama seperti makhluk mitos Yunani kuno yaitu kai merah yang merupakan campuran singa kambing ular dan beberapa kisah mengatakan dia bahkan punya sayap kelelawar. Oh dia juga bisa menyemburkan api kamu perlu membawa banyak petugas pemadam kebakaran Spartan untuk menanganinya tapi dia mungkin berguna kalau kamu menggelar acara bakar sate. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Gelar ini diberikan kepada Robert Whitlow dari Illinois. Tinggi badannya mencapai 2,5 meter dan dia sudah bisa mengendong ayahnya saat umurnya masih 9 tahun. Bersiaplah untuk fakta selanjutnya. Dia makan lebih dari 8.000 kalori sehari dan ukuran sepatunya 37 AA ukuran Amerika ya. Sulit dipercaya memang, tapi zebra punya kulit hitam polos dibalik mantel bergarisnya. Zebra membutuhkan corak ini untuk mengontrol suhu tubuh. Garis-garis ini menciptakan aliran udara yang sejuk yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Zebra juga bisa mengangkat rambut yang ada pada garis hitamnya untuk menjebak panas. Sedangkan, bulu putihnya tetap datar. Jadi, jika zebra hanya berwarna putih atau hitam polos, hewan ini perlu mencari cara lain untuk menjaga suhu tubuhnya. Mereka juga perlu menemukan cara baru untuk menghindari predator. Corak hitamnya bikin pusing yang artinya, saat zebra berlari, garis-garis ini akan menyulitkan pemangsa melihat ke arah mana zebra bergerak. Panda tidak menggunakan bulunya untuk mengontrol suhu tubuh. Warna hitam di sekitar mata panda sangat penting untuk bertahan hidup di hutan. Ini membantu mereka mengenali dan berkomunikasi dengan panda lain. Predator utama mereka adalah macan tutul, jadi, bulu hitam di wajah dan kakinya ini membuat mereka sulit dikenali. Panda bisa menyatu dengan lingkungan sekitarnya dalam kondisi gelap. Dan, warna putih yang lebih dominan membantu mereka bersembunyi selama musim dingin. Cita punya lebih dari 2.000 bintik hitam di sekucur tubuhnya. Tiap bintiknya punya pola yang unik. Bintik-bintik ini diperlukan untuk menyamar saat mengintai mangsa. Cita terlahir dengan bintik-bintik ini, jadi, meski masih kecil, mereka tetap bisa bersembunyi dan terlindungi. Tanpanya, citah akan kesulitan berburu atau bersembunyi. Di bawah corak ini, kulit citah hanya satu warna dan tidak berbintik sama sekali. Tidak seperti citah, harimau punya pola yang terkenal pada bulu dan kulitnya. Loreng harimau digunakan untuk bersembunyi dari mangsa supaya dapat membaur dengan rumput yang tinggi. Warnanya memang tidak seperti warna rumput, tapi jangan lupa, kebanyakan hewan di alam liar buta warna dan hanya bisa membedakan antara hitam, putih, dan rona abu-abu. Banyak hewan punya loreng, tapi bumblebee adalah salah satu dari yang terkecil. Garis-garis hitam dan kuningnya membantu melindungi mereka dari predator layaknya sebuah peringatan yang mengatakan, hey, memakan lebah bisa membuatmu menderita karena disengat. Lebah juga bisa berwarna hitam atau putih polos, tapi bukan albino. Ada juga lho yang bergaris merah, jingga, dan kuning, atau bahkan biru, hijau, dan ungu. Coba temukan mamalia lain yang lebih berwarna dibanding mandril alias monyet dukun. Kamu pasti gagal. Mandril punya warna merah, pink, biru, dan ungu di wajah dan bokongnya. Warna ini biasanya menentukan status sosial mereka. Makin cerah, maka makin penting mereka dalam kelompoknya. Mandril jantan dengan warna paling cerah adalah bos besarnya. Hewan ini hidup berkelompok dengan anggota hingga 200 ekor. Hormon membuat mereka kehilangan bulu di bantalan duduknya, sehingga warna cerahnya makin terlihat. Warnanya juga jadi lebih cerah saat hewan ini bersemangat. Jadi, ya, selain pipi, bagian ini juga memerah. tapi hal ini hanya terjadi pada mandril jantan. Mandril betina berwarna coklat dan tidak punya warna cerah sama sekali. Babun dewasa terlihat sangat mirip dengan mandril, tapi warnanya berbeda. Saat baru lahir, kulit babun berwarna pink, tapi kemudian makin gelap seiring bertambahnya usia. Keunikan juga terjadi pada bulu di tubuhnya. Babun yang baru lahir berbulu hitam, tapi lama-lama makin terang seiring pertumbuhannya. Hingga akhirnya, warnanya menjadi abu-abu terang. Sulit untuk menemukan alasan di balik hal ini, tapi warna abu-abu mungkin membantu mereka menyamar. Warna laba-laba peloncet jantan hampir sama meriahnya dengan mandril. Tubuhnya bisa berwarna merah, biru, dan kuning. Tapi, warna-warna ini bukan untuk menarik laba-laba betina. Sebaliknya, ini digunakan sebagai pertanda bahwa mereka beracun. Meski terlihat menakutkan, laba-laba jenis ini sebenarnya sangat ramah. Jaguar punya corak yang indah dan unik. Tiap bintiknya berbentuk seperti mawar, sehingga corak ini disebut roset. Meski jaguar sangat mirip dengan macan tutul, ternyata lumayan mudah membedakannya. Jaguar lebih besar daripada macan tutul, begitu pula bintik-bintiknya. Tapi terkadang, ada mutasi genetik dan keduanya bisa berwarna hitam polos. Yang hitam disebut panter hitam. Benar, mereka bukan dari spesies yang berbeda. Lihat betapa gagahnya. Burung merak tampak berwarna-warni, tapi warna bulu merak sesungguhnya adalah coklat. Bulu burung yang indah ini punya desain unik yang memantulkan cahaya dengan cara yang istimewa. Ini membuat mereka terlihat berwarna biru zamrut dan toska. Terkadang, warnanya berubah tergantung dari arah mana kita melihatnya. Untuk menarik pasangan, merak jantan wajib memperlihatkan pola mata di ekornya. Hmm, iya, seperti kata pepatah, dari mata turun ke hati. Merak punya sekitar 200 bulu besar di ekornya dan 170 di antaranya memiliki mata. Beruang kutub punya kulit berwarna hitam di balik bulu putihnya. Sebenarnya, bahkan bulunya pun tidak benar-benar berwarna putih. Bulu di mantelnya berongga dan hampir transparan sehingga membuatnya sulit terlihat dalam salju. Tapi kulit hitamnya menyerap panas matahari. Masalahnya, mereka harus menjaga bulu mereka tetap bersih setiap saat. Jika tidak, bulunya tidak bisa membuat mereka tetap hangat. Jerapah membutuhkan corak di bulunya untuk menyamar. Semua jerapah punya corak berbeda dan unik seperti sidik jari kita. Tapi pola ini sebenarnya lebih rumit daripada kelihatannya. Mereka punya sistem pembulu darah yang kompleks di bawah pola ini yang membantu menyebarkan panas karena disanalah darah berada sangat dekat dengan permukaan kulit. Tapi, kulit jerapah sendiri tidak punya jejak dari pola yang sama. Semua kura-kura juga memiliki pola berbeda. Polanya terdiri dari kotak-kotak yang disebut perisai. Atau tameng juga boleh. Terkadang, warnanya cerah untuk menarik lawan jenis. Pola tempurung kura-kura sebenarnya dipengaruhi oleh seberapa hangat atau dingin kondisi mereka sebelum lahir. Jika suhunya rendah, polanya akan lebih tebal dan besar. Jika suhunya lebih tinggi, kotak-kotaknya lebih kecil saat kura-kura baru saja menetas. Sayap berwarna cerah sebenarnya sangat berguna untuk kupu-kupu. Ini berfungsi sebagai peringatan kepada hewan lain, kamuflase, dan pencari perhatian pasangan. Polanya sangat berbeda antara permukaan dan bagian belakang sayap. Warna hewan ini mulai muncul satu atau dua hari sebelum larva menjadi kupu-kupu dewasa. Warna kupu-kupu ditentukan oleh sisiknya. Warna sisik biasanya berasal dari pigment. Tapi terkadang, warnanya yang menakjubkan hanyalah pantulan cahaya. Hewan warna-warni lainnya adalah katak pohon bermata merah. Saat masih kecil, tubuhnya berwarna coklat polos. Tapi ketika dewasa, tubuhnya berubah jadi hijau serta terdapat garis-garis kuning dan biru di sisinya. Kakinya bisa berwarna jingga atau bahkan merah seperti matanya. Dan ada sedikit bercak biru di kakinya. Makhluk ini terlihat seperti pelangi kecil untuk menyamarkan diri. Selain itu, saat hewan ini melarikan diri, predator bisa dibuat bingung oleh semua warna cerahnya. Ikan buntal adalah ahlinya kamuflase. Mereka tidak punya sisik, tapi kulitnya terlihat persis seperti karang yang membantu melindunginya dari predator. Kulitnya putih, tapi tertutup garis hitam, coklat, dan hijau. Tapi andai ada yang berhasil memangsanya, masih ada perlindungan terakhir yaitu racunnya. Boa pembelit punya pola indah yang terbuat dari sisik warna-warni. Sisik boa peka terhadap panas, begitu pula bibirnya. Hei, cium saja kalau penasaran. Kepekaan ini membantunya menemukan mangsa. Warna sisik ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai kamuflase, meskipun terkadang kamu bisa menemukan boa abino. Sapi yang memberi kita susu segar dan punya pola yang khas disebut sapi Holstein Frisien. Tidak ada yang tahu pasti kenapa mereka butuh pola ini. Tapi, beberapa tidak berwarna hitam dan putih, bisa juga merah dan putih karena gen resesif. Tapi, kamu tidak mungkin pernah melihat dua ekor sapi dengan pola yang sama. Semuanya berbeda. Keren ya? Katak beracun berwarna sangat cerah. Warnanya adalah campuran acak antara jingga dan merah hampir seperti warna neon tapi juga bisa berwarna toska. Beberapa di antaranya bahkan punya bercak emas dengan bintik hitam. Warna-warna cerah ini membantu mereka mengatasi dua tantangan sekaligus. Pertama, sebagai peringatan untuk hewan lain betapa beracunnya mereka. Ini ide yang bagus karena tidak ada yang mau makan racun. Terkadang, tidak ada salahnya punya reputasi buruk, kan? Seekor katak emas beracun sepanjang 2,5 cm punya racun yang cukup untuk melumpuhkan 10 orang dewasa. Kedua, warna ini membantu katak jantan menarik perhatian katak betina yang lebih tertarik pada katak yang lebih cerah daripada yang pucat. Rupanya, racun tidak membuat para wanita mundur. Raja lawak terhebat di alam liar tentu adalah komedian. Maaf, maksudku kameleon, si raja warna. Beberapa darinya bisa mengubah warna tubuhnya dengan drastis sementara yang lain hanya bisa mengganti rona warna kulitnya. Ada proses sangat rumit yang terjadi di balik perubahan warna ini. Kulit hewan ini mengandung pigment dan di bawahnya ada sel dengan kristal khusus. Kameleon bisa mengubah ruang di antara kristal-kristal tersebut membuat cahaya memantul secara berbeda di tubuhnya. Inilah yang mengubah warna kulit hewan ini. Mereka melakukannya untuk menyamarkan diri meski ada beberapa yang menggunakannya untuk mengatur suhu tubuh dan juga sebagai bahan lawakan garingku tadi. Psst, lari. Beneran. Di luar sana nggak aman. Ada hari musuh bertut yang mengintai. Sebaiknya kamu hati-hati. Eh, kamu ngapain? Jangan nyintip. Oke, nyintip dikit aja ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanyamu. Tentu saja karena kamu berada di dunia realitas virtual. kucing besar keren tapi berbahaya ini hidup selama zaman es terakhir. Gimana kalau seandainya mereka muncul di ambang pintumu tiba-tiba? Tok, tok. Harimau sebertut lagi nunggu buat kamu belikan cookies. Sementara itu ada silakan. Ikan raja laut ini berasal dari garis keturunan yang telah ada selama lebih dari 300 juta tahun. Kita berpikir ikan ini nggak ada lagi sampai tahun 1938 yaitu ketika ikan silakan hidup ditemukan lagi. Sejak saat itu ikan ini telah berkeliaran di perairan pesisir timur Afrika dan perairan Sulawesi Indonesia. Ya ampun nggak kebayang berenang dan ketemu langsung dengan si kawan ini. Rahangnya punya sendi intrakranial yang artinya mulutnya bisa terbuka lebar sekali. Itu supaya ikan ini bisa menelan mangsa yang besar kayak aku. Nggak bagus lah. Ikan ini juga gede banget loh. Bayangin ikan yang panjangnya setinggi badanmu dan bobotnya kayak rata-rata manusia. Takahe burung yang nggak bisa terbang diperkirakan telah punah di tahun 1898. Burung ini cantik loh. Ukurannya kecil dan warna-warni. Tingginya nggak lebih dari lututmu. Tapi coba bayangin kamu lagi hiking di pegunungan Merkison dan melihat sekeliling lalu kamu lihat burung yang kamu kira sudah punah. Tapi disanalah mereka. Hidup bahagia, selamat dan lagi nyantai. Seluruh koloni Takahe ditemukan lagi sekitar 50 tahun setelah dinyatakan punah. Bagus burung kecil. Anjing bernyanyi. Ada yang pernah dengar? Si Heli memang kadang nyanyi kalau lagi bosan atau lapar. Tapi inilah penampil sesungguhnya. Anjing bernyanyi Nugini. Baru-baru ini anjing Nugini ditemukan lagi di alam liar untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Tapi anjing ini nggak pernah benar-benar punah juga sih. orang Nugini memastikan anjing ini aman di dekat mereka. Tapi kalau di alam liar sangat langka dan sulit dilihat. Nah lihat ada satu tuh. Anjing bernyanyi Nugini diberi nama demikian karena lolongan nada tingginya yang terkenal. Kadang anjing ini juga bernyanyi bersama. Kedengarannya kayak kur anjing kalau mereka lagi melolong bersama. Pasti lebih merdu dibanding nyanyianku di kamar mandi. Nggak jauh dari area ini ada kelelawar tapi yang ini agak lain. Kelihatan kan? Telinganya lebar banget. Kurasa itu sebabnya kelelawar ini dinamakan kelelawar bertelinga besar Nugini. Haha jelas. Spesies ini ditemukan lagi ketika salah satu dari kelelawar ini tertangkap jebakan. Sampai saat itu kayaknya mereka main petak umpet sama kita sebab sampai tahun 1890 kelelawar ini diperkirakan sudah punah. Mereka belum aman juga karena habitat mereka sudah hilang. Bayangin kamu nemu fosil suatu spesies yang disangka sudah lama punah tapi dua tahun kemudian sekelompok hidup spesies itu ditemukan. Nah itulah yang terjadi dengan katak Mallorca pada tahun 1977. warnanya agak kecoklatan dengan bintik-bintik coklat yang lebih gelap. Selebihnya tampangnya cuma kayak kata kecil dengan mata menonjol. Sekumpulan katak hidup itu ditemukan di dekat lokasi fosilnya di Pulau Mallorca. Sisanya enggak banyak cuma sekitar 500 ekor dan sekarang amphibie ini mendapatkan status rentan dari Persatuan Internasional Konservasi Alam. Ada penggemar kura-kura di sini? Kamu bakal suka deh kalau lihat hewan cantik besar ini. namanya kura-kura Galapagos Pulau Fernandina. Kura-kura ini udah enggak kelihatan sejak tahun 1906 tapi pada tanggal 17 Februari 2019 kita akhirnya bisa melihat salah satu kura-kura indah ini lagi. Mungkin kura-kura ini ada di luar sana dengan beberapa pasangannya sekarang tapi mereka juga enggak mau kelihatan. Kita cuma tahu mereka ada dari jejak dan baunya. Oh iya ada katak lain lagi nih katak marsupial bertanduk. Katak ini hidup di Ekuador di hutan Coko tepatnya. Disebut demikian karena tanduknya yang tampak jelas tepat berada di atas matanya. Kamu tahu kantong kangguru yang dipakai buat gendong anaknya? Nah katak marsupial betina juga punya tapi kantongnya ada di punggungnya jadi fungsinya kayak ransel. Embryo mereka berkembang di sana dan kalau udah siap keluar telur akan menetas menjadi katak utuh enggak kayak katak biasa yang memulai hidup sebagai berudu. Nah kali ini kodok namanya kodok malam berbintang atau kodok Harley Quinn. Warnanya hitam dengan bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Setelah hilang lebih dari 30 tahun kodok ini ditemukan kembali tahun 2019. Bayangin aja kodok ini sebagai pengawal besar tepatnya pengawal air. Wah ada kodok yang gede banget di layarmu. Bagi masyarakat Arwako itulah arti kodok ini penjaga air. Mereka juga punya nama tersendiri untuk kodok ini yaitu Gona. Kayak jenis keju ya. Ketika ilmuwan menemukan kodok itu lagi mereka melihat 30 ekor amfibi kecil ini meski awalnya cuma berharap nemu seekor. Kejutan yang manis. Selanjutnya ada harimau tapi enggak mirip harimau biasa sih. Namanya harimau Tasmania dan kayaknya dia udah lenyap sejak 1936. Tapi tiba-tiba entah dari mana orang-orang mulai melihat harimau ini di alam liar. Tepatnya belum lama tahun 2016. Hewan ini lebih mirip anjing daripada harimau atau rubah mungkin. Lihat aja moncongnya. Mungkin justru persilangan antara harimau atau rubah. Lalu beberapa ekor lain juga mulai bermunculan. Dan kalau kebetulan kamu merasa melihat harimau ini di depanmu tapi kamu enggak yakin? Coba cek apa di punggungnya ada garis-garis? Harimau ini memang ada di luar sana tapi secara teknis ditandai sebagai punah oleh IUCN. Oke, bayangin seekor kuda yang tampangnya kayak dari film-film. Kecil, berbulu indah, dan perilakunya baik. Ukurannya kecil tapi bukan kuda poni. Ini kuda Kaspia. Kuda ini punya latar belakang yang menarik. Kuda Kaspia ditemukan oleh Louis Leilin yang menikah dengan aristokrat tahun 1957. Setelah pindah ke Teheran, Iran dia enggak begitu suka perilaku kuda di sana. Maka dia mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Dia mengajak beberapa orang dan pergi ke pegunungan Kaukasus. Di sana mereka menemukan tiga kuda kecil cantik ini. Begitu ceritanya. Yang berikutnya ada posum yang ditemukan di sebuah tempat tak terduga. Coba tebak di mana? Kamu punya tiga opsi pilihan. Tersembunyi di Resorsky, di pedalaman Australia, atau di kamar mandi apartemen seseorang. Mana yang kamu pilih? Waktumu tiga detik. Jawaban yang benar adalah di Resorsky. Ya, posum ini disebut posum kerdil pegunungan dan asalnya dari Australia. Sejauh ini posum mungil ini punya tiga wilayah populasi. Tapi diakini sudah punah sampai tahun 1966. Cuma ada kurang dari seratus ekor posum jenis ini sehingga IUCN telah menandainya sebagai spesies yang sangat terancam punah. Juga dari Australia ada bayan malam. Favoritnya para pengamat burung. Sangat cantik tapi misterius. Sobat kecil ini tinggal di area yang sangat terpencil. Mungkin penampakan burung ini bisa dihitung pakai jari sejak ditemukan kembali tahun 1979. Selangkah itulah mereka. Kamu pernah lihat Tarsius kerdil? Aku juga belum. Baru tahun 2008 tiga ekor hewan ini tertangkap. Ilmuwan tidak mau kehilangan jejak pergerakan mereka lagi. Jadi mereka memberi ketiganya kalung lahir mungil. Dengan cara ini mereka bisa menjalani hidup bahagia seperti biasa dan kita bisa tahu mereka aman. Hewan terakhir yang mau kuceritakan adalah lobster pohon tapi namanya mungkin menyesatkan. Ini sebetulnya bukan lobster. Ini serangga hitam besar berkaki besar. Kisah kepunahannya menyedihkan. Di tahun 1920 sebuah kapal kargo terjebak di pulau Lord Howe dan di kapal itu ada banyak tikus. Tikus-tikus ini meninggalkan kapal dan langsung berlari ke daratan. Meski lobster pohon lebih besar dibanding kebanyakan serangga tapi ukurannya masih relatif kecil dibandingkan tikus. Mahluk yang malang itu enggak selamat. Tapi tahun 2004 ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk yang sudah punah ini. Sepasang ilmuwan Australia sedang beraktivitas di pulau itu dan menemukan 24 lobster pohon. Semuanya tinggal di satu semak-semak. Hei, kalau ada cukup ruang buat semuanya berarti tempat itu enggak sempit tapi nyaman. Intinya lebih baik berbeda daripada punah. Setuju? Tidak kena. Ah, sudah satu jam terbuang sambil lari-lari memegang gulungan koran untuk menepuk lalat yang terus berdengung di sekitar kepalamu. Tiga hal muncul di benakmu. Kenapa lalat tidak takut kepadamu dan kenapa dia tidak terbang menjauh? Lalu kenapa dia cepat sekali? Untuk hewan seukurannya, kecepatan lalat sebenarnya biasa saja. Kamu saja yang terlalu lambat. Otak lalat yang kecil bereaksi beberapa kali lebih cepat daripada otakmu terhadap apa yang dilihatnya. Satu detik bagi lalat terasa seperti lima atau enam detik bagimu. Dalam penglihatan lalat, kamu seperti sedang berenang di kolam renang dan bergerak super lambat. Bayangkan, kamu melempar balon dari jendela apartemen dan melihat menjatuh. Selambat itulah lalat melihat benda-benda di sekitarnya. Jadi, selain punya reaksi secepat ninja, lalat juga punya mata spesial. Matanya terbagi menjadi ribuan reseptor yang menangkap cahaya bersamaan. Kamu menggunakan otor kecil untuk memutar mata dan kepala untuk melihat ke arah berbeda. Lalat tidak punya otot seperti ini karena tidak membutuhkannya. Mereka bisa melihat ke segala arah hampir bersamaan. Tak peduli dari sisi mana kamu menyerang, si lalat bisa dipastikan mampu melihatnya. Kamu mungkin pernah melihat pesawat supersonik di film berputar dan jogir balik dengan kecepatan tinggi. Lalat mirip seperti itu tapi dengan sayap yang jauh lebih keren. Sayapnya bisa berubah arah saat terbang, berhenti dan menghindari rintangan yang ada. Lalat bahkan bisa memperhitungkan arah terbang sebelum melepas landas. Nah, kali ini kamu yakin akan memukul lalat itu saat kamu mengangkat gulungan kertas. Otak lalat menghitung di mana pukulanmu akan mendarat. Lalat segera menempatkan tubuhnya pada posisi yang tepat. Siap bermanuver untuk menghindar. Kalau tanganmu bergerak di depannya, kakinya segera dicondongkan ke belakang agar dia bisa terbang ke arah lain. Wow! Lalat ini bisa menjadi petinju atau penjaga gawang andal. Lantas, kenapa si lalat tak kunjung pergi? Padahal kamu sudah berkali-kali mencoba memukulnya. Jawabannya, karena tubuhmu mirip jamuan makan Hotel Bintang 5 dan kulitmu adalah meja prasmanan dengan berderet-deret suguhan lezat. Hmm... Saat beraktivitas, kulitmu melepaskan keringat, protein, karbohidrat, garam, gula, dan bahan kimia lain yang sangat disukai lalat. Bayangkan kamu lapar dan haus, raya berjalan melewati guru. Kamu menaiki gunungan pasir tinggi dan dari sana melihat makanan gratis. Meja penuh buah, permen, donat, dan air mancur soda terbesar di dunia. Tapi ada penjaga di sana. Badannya besar, kuat, dan bulat. Itu kura-kura super raksasa, super lambat. Sekarang, kamu tahu kenapa si lalat tidak pergi? Kamulah kura-kura itu. Kesempatanmu memukul si lalat sebenarnya ada. Tapi kesempatan si lalat untuk kabur masih 8 per 10. Katakanlah, si lalat sedang duduk di meja dapurmu. Inilah yang perlu kamu lakukan. Bidiklah beberapa sentimeter ke depan ke arah yang menurutmu akan dia tuju. Kotak lalat akan mengira kamu membidik tepat ke arahnya. Jadi, kamu bisa mengecoh si lalat dan melakukan serangan kejutan. Masalahnya, memprediksi rute kabur si lalat sangat kesulit. Kesimpulannya, kamu terlalu lambat. Bagaimana kalau kita memanggil bala bantuan? Perkenalkan, kumbang macan. Kecepatan 2,5 meter per detik. Dia tidak bisa terbang. Tapi itu tak menjadi masalah. Karena kecepatan lari kumbang ini super cepat, dia kehilangan kemampuan melihatnya saat bergerak. Dia mengunci targetnya lebih dulu, baru berlari. Dia bukan ninja seperti lalat dan tidak bisa mengubah arah saat berlari. Dia harus berhenti sebelum lari lagi. Kecepatan jalan rata-ratamu sekitar 1,5 meter per detik. Jadi, si kumbang 2 kali lebih cepat. Tapi untuk ukurannya, dia super cepat. Dia berlari sejauh 125 kali panjang tubuhnya dalam sedetik. Katakanlah, tinggimu 180 cm. Berarti, kamu seperti berlari 225 meter dalam sedetik. Selama kumbang ini dan si lalat berada di permukaan yang sama, si lalat tak akan punya kesempatan. Atau mungkin ini waktunya memanggil bantuan udara. Capung adalah serangga terbang tercepat di dunia. Makhluk kecil ini bisa terbang sampai 55 km per jam. Itu lebih cepat dibanding saat kamu naik sepeda menuruni bukit yang curam. Sayap capung juga memungkinkannya terbang ke belakang, kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Layak helikopter, tak peduli seberapa cepat si lalat bergerak, keriwayatnya sudah berakhir. Lalat capung dan kumbang macan bergerak cepat karena tidak ingin berlama-lama di tempat terbuka. Ada banyak makhluk laparan di sekitar mereka, tapi ada satu serangga yang berlari kencang karena kalau dia berhenti, auw! Untuk menemui smut perak yang cepat, kamu harus pergi ke gurun sahara. Pasir di sini panas sekali, bahkan bisa untuk menggoreng telur. Hmm, bubu pasir. Oleh karena itu, smut perak berlari sekitar setengah meter per detik. Dia tidak ingin kakinya terbakar. Dia juga punya rambut berbentuk segitiga yang memantulkan panas membantunya selamat dari terik matahari. Jika smut ini seukuran manusia, dia bisa berlari dengan kecepatan 650 km per jam. Lebih cepat dibanding mobil tercepat di dunia. Ada smut lain yang memegang rekor kecepatan. Smut Dracula tidak bisa berlari secepat smut perak, tapi punya mulut tercepat di dunia. Hmm, selain aku pastinya. Dia bisa membuka dan menutup rahangnya 5000 kali dan semuanya dalam sekejap mata. Benar-benar sekejap mata. Masih belum cukup? Kali ini, kita ke serangga yang mungkin punya saudara di rumahmu. Kecowa Amerika. Bisa bersembunyi di dinding, di belakang kompor, hampir di mana saja. Menangkapnya juga agak mustahil. Dia bisa berlari 1,5 meter per detik. Semua karena enam kakinya yang masing-masing punya tiga lutut. Kakinya diselimuti rambut kecil yang merasakan segala perubahan di udara. Sehingga reaksinya super cepat saat kamu masuk ke dapur dan menyalakan lampu. Nah, rekor dunia untuk makhluk tercepat di darat adalah serangga seukuran biji wijen. Dia adalah sejenis tungau dan bisa bergerak sampai 322 panjang tubuhnya per detik. Kalau kamu menyinari tungau ini dengan senter pembesar sampai seukuran manusia, kecepatannya bisa hampir dua kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tungau bahkan bisa berganti arah saat bergerak. Itu menjadikannya makhluk tercepat dan paling sulit dicari di dunia. Tapi mari kita cari hewan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Siput Aman. Dia berasal dari famili Moluska dan tidak suka terburu-buru. Jika kamu bergerak dengan kecepatan Siput, kamu cuma melangkah dua kali setiap dua jam. Tapi Siput tetap santui. Mereka sudah ada ratusan juta tahun di bumi. Siput menggunakan cangkangnya untuk melindungi diri. Tapi mereka juga punya trik rahasia. Beberapa Siput mengeluarkan bau tidak sedap sehingga tidak ada yang mengganggunya. Jika terlalu panas dan kering, Siput bersembunyi di cangkangnya dan melumuri diri dengan lendir dingin yang mereka buat. Lendir itu juga membantu mereka memanjat pohon. Kungkang adalah mamalia terlambat di dunia. Berkat metabolismenya yang lambat, pencernanya butuh waktu sampai 16 hari untuk mencernam makanan. Menangkap kungkang pun tidak sulit, tapi gerakan lambatnya lah yang menolong mereka. Seperti di film-film, polisi sering bilang, berhenti! Jangan membuat gerakan tiba-tiba. Nah, kungkang paham betul kalimat itu. Itu membuat hewan lain tidak bisa melihat mereka di antara dedaunan. Manate atau lembu laut adalah salah satu makhluk laut paling lambat. Tapi mereka tidak takut berhadapan dengan siapapun, kecuali manusia yang naik perahu motor. Mereka super besar dan berkulit super tebal. Hewan ini mirip teng laut, tapi jauh lebih imut. Ada perenang lambat lain di daftar ini, yaitu Hugh Greenland. Dia berenang kurang dari 1 km per jam. Seperti Manate, dia besar dan berkasa. Tidak ada yang berani menantangnya satu lawan satu. Karena lambat, dia punya teknik makan paling kocak di dunia. Pada dasarnya, Hugh Greenland lebih lambat dibanding ikan manapun di air. Kesempatan yang dia punya hanya muncul saat ikan incarannya tidur, barulah dia bisa makan. Lebih kerennya lagi, gaya hidup santainya ini justru memperpanjang umur mereka. Umur rata-rata Hugh Greenland sekitar 300 sampai 500 tahun. Mereka hidup di samudera Atlantik Utara dan Artika. Bayangkan, kamu sedang berlayar dan melihat salah satu raksasa lambat ini. Umurnya mungkin 400 tahun lebih tua darimu. Ubur-ubur dan koral. Satu mirip tanaman, sementara satunya berenang mirip ikan. Tapi, entah bagaimana mereka berhubungan. Keduanya termasuk dalam famili yang sama, yaitu makhluk dengan tentakel menyengat. Oh! Mungkin sulit dipercaya, tapi koral atau karang sebenarnya hewan. Tanaman membuat makanannya sendiri, koral tidak. Koral terdiri dari ribuan polip, yaitu hewan berbentuk tabung kecil. Mereka punya lengan mirip tentakel kecil yang berguna menangkap dan membawa makanan ke mulutnya. Koral tampak tidak berbahaya, layaknya bunga laut yang cuma diam di tempat. Mungkin ubur-ubur juga ngiranya gitu. Jadi, mereka berenang ke dekat koral demi bersembunyi dari predator besar dan boom! Dalam sekejap koral melahapnya. Ahli biologi terkejut melihat kekuatan koral. Menangkap hewan besar yang bergerak tidak seperti mereka, butuh kerja tim yang hebat. Beberapa polip menangkap kepala ubur-ubur yang bertentakel, sementara yang lain dengan cepat mengincar lengan untuk makannya. Dan ubur-ubur malang ini takkan bisa melarikan diri. Karena keduanya adalah sepupu jauh, para ilmuwan meyakini koral kebal terhadap racun dari sengat ubur-ubur. Kala jengking dan kutu Kutu jelas mirip serangga, tapi dengan mengikuti garis keturunannya, para ilmuwan menyadari kutu berkerabat dekat dengan kala jengking. Mereka bisa hidup dari makanan cair, punya indera penciuman kuat untuk mencari makanan, dan punya delapan kaki. Kala jengking lebih tahan hidup di kondisi berat. Mereka bisa bertahan satu tahun tanpa makan. Tapi, saat makan, yaitu setiap beberapa minggu sekali, mereka tak hanya mencari makhluk kecil seperti serangga dan laba-laba, melainkan tikus dan kadal. Diperkirakan, keduanya sudah ada lebih dari 400 juta tahun. Yap, jauh sebelum dinosaurus ada. Atau aku, para ilmuwan meyakini keduanya adalah salah satu hewan pertama yang pindah dari air ke darat. Mereka menemukan fosil capit kala jengking laut sepanjang 46 cm yang menyiratkan ukuran badannya sekitar 2,5 meter. Bahkan, setelah menemukan capit itu, para ilmuwan menyadari kepiting, kala jengking, dan laba-laba raksasa di zaman dulu jauh lebih besar daripada perkiraan kita. Mirkat dan sifat, bentuknya mirip kucing. Tapi sama sekali tidak berkerabat. Dari badannya yang lumayan panjang dan lentur, kita bisa tahu mereka berkerabat dengan musang dan luang. Keduanya merawat anak-anaknya di sarang bawah tanah. Tapi Mirkat suka kerja sama tim. Mereka melakukan hampir apa saja bersama, termasuk merawat dan membesarkan anak. Sifat lebih introvert dan tidak suka kumpul-kumpul. Saat lahir, Sifat sudah berbulu, bisa bergerak, dan bisa dibilang siap menghadapi dunia. Sementara itu, di tahap awal kehidupannya, Mirkat belum punya indera lengkap dan perlu waktu untuk menjadi dewasa. Saat sudah dewasa, Mirkat super kuat, mampu menahan bisa ular, punya metode sendiri dalam menangkap kala jengking, punya penglihatan tajam, dan mampu bertahan tanpa air. Mereka cuma mendapatkan cairan dari makanan. Sifat adalah hewan nocturnal, sementara Mirkat lebih suka tidur di malam hari dan aktif di siang hari. Manusia dan kanguru Yap, kita dan kanguru berpisah jalan sekitar 150 juta tahun lalu. Tapi kita masih punya garis keturunan yang sama dan beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan genom yang hampir identik. Ini mungkin menjelaskan tentang seperti apa kita di masa lalu. Bagus, untung aku belum ada saat itu. Sementara tangan kanan mayoritas manusia lebih dominan, sebagian dari kita ada yang kidal. Sama seperti kanguru. Setelah mulai berjalan dengan dua kaki, dua tangan kanguru nganggur. Saat itulah salah satu tangannya mulai lebih dominan. Kanguru seperti kebanyakan mamalia, punya ekor untuk menjaga keseimbangan, terutama saat berlari. Di pohon evolusi kita, ekor ini menghilang. Gorilla, simpanse, atau keral lain, termasuk kita, tidak memilikinya. Hewan berkaki empat butuh banyak energi untuk melangkah. Sementara kita bisa berjalan dengan dua kaki lebih mudah karena gravitasi. Setiap kali melangkah, kaki menarik badan ke depan. Dengan begitu, kita memakai 25% energi lebih sedikit dibanding saat merangkak. Jadi, kita tidak butuh ekor lagi untuk keseimbangan. Semut dan lebah. Eh, tunggu, kalau bahas lebah, kenapa aku ingat lagu Mipan Susu-Susu terus ya? Oke, lanjut. Kalau ada reuni keluarga, lebah pasti tidak mengundang tawon. Para ilmuwan pernah mengira semut lebih berkerabat dengan tawon. Ternyata, mereka cuma berkerabat dengan beberapa spesies, seperti tawon penggali dan lebih dekat ke lebah. Baik semut dan lebah punya mata unik yang terdiri dari gabungan mata kecil dan antena. Keduanya, makhluk sosial hidup dalam kelompok besar, pekerja keras dan suka sekali kerja tim. Mereka membangun sarang dan pulang setelah makan. Mereka juga sangat bertanggung jawab dalam segi sosial. Semut membersihkan sarangnya, membuang daun, sisa makanan, bangkai serangga, memakan serangga berbahaya dan menggali terowongan yang membantu tanaman tumbuh lebih baik karena udara lebih mudah masuk ke tanah. Lebah membuat madu dan membantu penyerbukan. Itu sebabnya alam sungguh beragam. Burung dan dinosaurus Burung berasal dari kelopok pemakan daging yang sama dengan T-Rex, yaitu Teropoda. Dalam bahasa latin, artinya kaki monster. Hmm, serem. Ada fosil burung kuno yang berumur 150 juta tahun. Bentuknya mirip dinosaurus kecil berbulu dan punya gigi tajam. Tapi banyak dino juga yang berbulu dan bukan cuma yang bisa terbang. Saat meretas, anak T-Rex berwujud bola lunak yang lemah, mirip burung. Bulunya berguna menjaga kehangatan dan sebagai perlindungan. Velociraptor juga berbulu dan punya pergelangan tangan beruas, pergelangan kaki bersendi, dan tiga jari kaki. Beberapa dinosaurus juga punya tulang berongga. Ada yang mengerami telurnya, sementara yang lain tidur dengan kepala di bawah lengan sambil melipat tubuh. Seperti burung dan cakarnya juga mirip. Paus dan sapi bertahun-tahun silam sekitar 50 juta tahun lalu, kamu juga pasti belum ada. Ada hewan kecil yang berjalan di sepanjang sungai Asia bagian selatan. Hewan ini punya kuku dan kaki ramping. Makhluk itu makan di darat, tapi setiap kali merasakan bahaya datang, dia melompat ke dalam air untuk berlindung. Hewan ini, Indohius, adalah kerabat terdekat mula-mula dari paus dan lumba-lumba masa kini. Begitu makhluk unik ini masuk ke air, lama-kelamaan dia berevolusi menjadi paus. Kerabatnya yang tinggal di darat pergi ke arah berbeda. Sekarang, kita mengenalnya sebagai mamalia berkuku, termasuk sapi, domba, babi, jerapah, untah, rusa, dan bahkan kudanil. Belangkas dan laba-laba Kepiting yang satu ini punya cangkang mirip kepiting lain dan menghabiskan kebanyakan waktunya menyusuri dasar laut. Tapi meskipun begitu, mereka lebih berkerabat dengan laba-laba daripada kepiting yang mungkin mereka temui pas nongkrong. Belangkas punya 10 mata di samping dan punggungnya berderah biru dan bisa menumbuhkan anggota tubuh. Seru juga, tubuh kepiting ini bersegmen dengan kaki beruas, sama seperti laba-laba. Belangkas sudah ada di bumi selama 500 juta tahun dan leluhur prasejarahnya bisa tumbuh hingga setengah meter. Ekor mereka lumayan panjang yang dijadikan alat penggali saat mencari makan. Dengan ekor ini, mereka bahkan bisa membalikan diri saat jatuh terbalik. Untungnya, evolusi Belangkas tidak berlanjut hingga bisa berjalan di darat seperti sepupu mereka. Lanjut, ada trio yang unik di sini. Tapir, kuda, dan badak. Meski mirip babi dengan belalai, tapir tidak berkerabat dengan babi ataupun gajah. Badak awalnya berasal dari Amerika Utara dan badak mula-mula tidak terlihat seperti batu besar berkulit tebal seperti yang kita lihat sekarang. Badak lebih mirip mamalia kecil seukuran kuda poni. Beberapa kuda mula-mula juga berkeliaran di daerah yang sama dan lebih mirip anjing kecil dengan kaki berkuku. Tapir mula-mula pun juga kecil. Para ilmuwan juga menemukan mamalia kecil berkuku lainnya. Ini nama panjangnya yang tinggal di India yang saat itu masih berupa pulau lebih dari 50 juta tahun lalu. Tulang rahang bawahnya menyatu dan ia merupakan herbivora seperti kuda dan badak. Meski bukan leluhurnya, hewan ini membantu para ilmuwan mengetahui bagaimana ketiga hewan ini masuk dalam kelompok yang sama. Gajah dan lembu laut Dulu, lembu laut berjalan di darat dan buktinya para ilmuwan menemukan hewan unik. Ini dia dari pohon keluarga lembu laut awal-awal. Hewan ini hidup di Jamaika prasejarah dan punah 40 juta tahun lalu. Saat ini, berat lembu laut setara dengan piano dan kamu bisa menemukannya di sungai dan perairan pesisir dangkal di Laut Karibia. Sungai Amazon, Afrika Barat dan Amerika Serikat Selatan. Tempat mereka disebut Manati. Berat gajah setara bus kolah dan tinggal di daerah tropis Asia dan Afrika. Keduanya berpisah jalan tapi jika melihat hewan unik yang satu ini, entah kenapa kita bisa melihat hubungannya. Kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba. Ya, luar biasa tapi benar. Mereka membuat detak jantung mereka sangat lambat sehingga mereka bisa berada di permukaan air selama 40 menit. Tidak seperti ikan, lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut. Artinya, mereka tidak bisa bernapas di bawah air. Pernapasannya lebih mirip dengan kita daripada dengan ikan. Lumba-lumba dan paus memiliki paru-paru dan mereka menghirup udara melalui sesuatu yang kita tahu sebagai blowhole atau lubang pernapasan. Saat berada di bawah permukaan air, mereka menahan napas sampai naik untuk menghirup udara lagi. Lumba-lumba bisa berada di bawah air selama 10 menit. Paus sperma bisa menahan napas selama 90 menit. Sementara itu, anjing laut gajah memegang rekor untuk mamalia laut. Mereka bisa berada di bawah permukaan air selama 2 jam tanpa harus naik ke permukaan. Ada tawan yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada namanya. Ukurannya lebih kecil daripada ameba. Meskipun ameba hanya terdiri dari satu sel, kamu bisa melihat tawan ini memiliki bagian tubuh yang sama seperti serangga lain. Sayap, otak, mata, dan yang lainnya. Tapi ini versi sangat mini dari serangga. Karena panjangnya hanya 0,2 mm. Dan serangga dewasa paling kecil yang kita tahu adalah tawan parasit dengan nama besar. Juga dikenal sebagai lalat peri. Pejantan mereka tidak punya sayap. Mereka buta dan panjangnya hanya 0,13 mm. warna dan pola berbeda pada masing-masing hewan ternyata memiliki fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu mereka menarik perhatian calon pasangan kawin mereka atau memberikan peringatan kepada predator bahwa mereka beracun. Dan semoga pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu, ada predator penyergap seperti harimau. Mereka tidak boleh terlihat karena perbedaannya besar. Jika dilihat mangsa sebelum menyergap, mereka tidak akan makan malam itu. Tapi kenapa warna harimau jingga? Bagi kita, jingga adalah warna yang digunakan untuk sesuatu yang mencolok. Misalnya, barang seperti baju pelampung atau kerucut lalu lintas. Bagi mata manusia, jingga seringkali menonjol di lingkungan sekitar. Jadi, jika ada harimau yang mendatangimu, kamu akan mudah melihatnya. Tapi manusia punya penglihatan warna trikromasi. Saat cahaya dari lingkungan sekitar masuk mata, cahaya itu diterima retina, lapisan tipis yang berada di belakang. Untuk memproses cahaya itu, retina menggunakan dua jenis reseptor cahaya, batang dan kerucut. Batang bisa membedakan terang dan gelap, tapi tidak bisa mendeteksi warna. Mata kita mengandalkan sel batang pada cahaya redup. Sel kerucut bertugas untuk penerimaan warna. Manusia kebanyakan memiliki tiga jenis, kerucut untuk hijau, biru, dan merah. Itu sebabnya kita menyebutnya trikromasi. Kebanyakan manusia melihat tiga warna primer bersama kombinasi warna mereka. Kera dan beberapa monyet juga memiliki penglihatan seperti itu. Tapi kebanyakan hewan darat, termasuk kucing, kuda, rusa, dan anjing, memiliki penglihatan warna dikromasi. Retina di mata mereka memiliki sel batang untuk dua warna saja, hijau, dan biru. Saat manusia mendapat informasi dari kerucut hijau dan biru saja, mereka dianggap buta warna karena tidak bisa mengetahui perbedaan antara warna hijau dan merah. Ini juga yang terjadi dengan mamalia darat. Rusa jelas mangsa harimau lebih dari manusia dan rusa tidak melihat harimau berwarna jingga melainkan hijau. Harimau hijau akan lebih sulit dideteksi, artinya lebih banyak makan malam untuk harimau. Tapi evolusi masih memutuskan untuk memilih jingga karena itu warna yang lebih mudah diproduksi. Satu-satunya mamalia hijau adalah kungkang, tapi bulunya tidak hijau alami, melainkan karena alga yang tumbuh di dalamnya dan kungkang bisa menahan napas selama 40 menit. Air di sekitar kutub bisa sangat dingin pada periode tahun tertentu. Ada banyak ikan yang hidup di sana, tapi saat air menjadi sangat dingin, mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Namun, ada gerombolan ikan asal samudera selatan di dekat Antarktika. Suhu di sana mulai dari minus 2 derajat sampai 4 derajat Celsius. Secara teknis, itu di bawah titik beku, tapi garam yang terkandung di air laut tidak memungkinkan air untuk membeku. Dan ikan ini bisa bertahan karena mereka punya ciri khusus bernama glikoprotein. Ini membantu mereka bertahan di habitat mereka karena protein ini berfungsi sebagai semacam anti-beku alami. Glikoprotein adalah protein yang mencegah terbentuknya kristal es dalam darah dan membantu darah terus mengalir dengan normal. Kamu penasaran bagaimana hewan kecil seperti semut bernapas? Coba buka mulut dan tenggorokanmu, tapi di saat yang sama jangan gerakan dada dan diafragma. Diafragma adalah struktur berotot yang memisahkan dada dan rongga perut pada semua mamalia. Diafragma mengembang saat kamu bernapas. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak bisa menahan napas karena oksigen tetap akan mencari cara untuk masuk ke paru-paru. Setidaknya cukup untuk menjaga kebutuhan tubuh. Namun, biasanya, saat kamu bernapas, diafragma secara aktif memompak udara masuk dan keluar dari tubuh. Untuk bertahan tanpa diafragma yang melakukan itu, kamu butuh lebih dari satu tenggorokan dan tubuh yang jauh lebih kecil. Semut memiliki sembilan sampai sepuluh pasang bukaan di sepanjang sisi tubuh kecil mereka. Itu disebut spirakel dan masing-masing terhubung pada rangkaian pembuluh bercabang. Sistem itu mirip dengan paru-paru manusia. Darah mereka tidak membawa oksigen dari pembuluh-pembuluh itu ke seluruh tubuh mereka. Sebagai gantinya, pembuluh itu menyebarkan oksigen ini. Ujung cabang ini langsung menyentuh membran sel mereka. Ini hanya bisa berfungsi pada hewan-hewan yang sangat kecil. Saat tubuh lebih besar 2 cm, pembuluh ini menjadi terlalu panjang sehingga tidak bisa menyebarkan udara dengan cukup cepat. Ada beberapa alasan kenapa jerapah memiliki leher panjang. Omong-omong, panjang lehernya bisa mencapai 2 meter. Sekilas, sepertinya evolusi memberi mereka leher panjang agar bisa mencapai daun termanis di atas pohon. Itu akses eksklusif yang tidak didapat hewan lain. Jadi jerapah tidak perlu bersaing untuk dapat makanan terbaik. Tapi, seiring waktu, para peneliti sadar bukan hanya itu alasannya. Mereka juga berpikir leher bisa menjadi faktor bagus saat jerapah jantan bertarung. Sama seperti antelop dan rusa menggunakan tanduk mereka. Semakin tebal lehernya, semakin besar peluang untuk menang. Beberapa serangga pura-pura mati saat ada predator. Misalnya, dalam satu penelitian, ilmuwan mengamati larva undur-undur. Ia pura-pura mati selama 61 menit. Bagaimana itu bisa membantu? Begini, misalnya kamu sedang di kebun saat kamu melihat banyak petak serupa dengan buah lembut. Kamu pergi ke tempat pertama, lalu mulai mengumpulkan dan makan buah itu. Hmm, enak, mudah sekali. Dan kamu melakukannya dengan cukup cepat. Tapi saat kamu menghabiskan buah di petak itu, kamu semakin kesulitan untuk menemukan buah lain. Itu menyebalkan karena butuh waktu lebih lama untuk mencarinya daripada sebelumnya. Jadi, sekarang kamu harus memutuskan untuk diam di sana dan mencari lagi atau berpindah ke tempat lain untuk mendapatkan buah dengan mudah dan cepat lagi. Dengan asumsi kamu predator dan predator itu serakah, kamu hanya akan mencari cara untuk makan buah sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Artinya, kamu akan pergi dan mulai mengumpulkan buah dari tempat lain dan seterusnya. Peneliti menggunakan logika yang sama berkaitan dengan burung dan larva undur-undur. Ternyata, serangga membuang waktu predator saat mereka pura-pura mati. Itu berdampak besar untuk keadaan nantinya. Dengan begitu, mereka mendesak predator untuk mencari makanan di tempat lain karena predator tidak bisa membuang-buang waktu. Jadi, pura-pura mati sebenarnya merupakan cara bagus untuk bertahan hidup. Bergantung pada spesiesnya, anak unggas menghabiskan waktu 10 sampai 30 hari di telur. Tidak ada udara di dalamnya, tapi alam menciptakan mekanisme sempurna agar mereka masih bisa bernapas. Saat berkembang di dalam telur, anak unggas menumbuhkan semacam struktur seperti kantong berongga dari dalam. Itu seperti kantong kecil yang menyatu dengan memberan kedua yang mengelilingi anak unggas dan kuning telur. Jadi, satu ujung terhubung pada anak unggas, satu lagi dekat ke permukaan dalam cangkang telur. Dengan begitu, memberan spesial ini berfungsi seperti jaringan paru-paru dan menghubungkan dunia luar dengan sistem peredaran darah anak unggas. Sebagian besar hewan punya dua mata, tapi beberapa spesies butuh lebih dari itu. Misalnya, reptil, amphibie, dan ikan memiliki mata ketiga di atas kepala. Itu tak begitu meningkatkan penglihatan mereka, tapi hanya membantu mereka melakukan navigasi dengan cahaya matahari dan mengatur suhu tubuh mereka. Banyak invertebrata memiliki lebih dari dua mata. Kebanyakan laba-laba memiliki delapan mata, karena dengan begitu, mereka bisa lebih mudah menemukan mangsa mereka. Singa, anjing, kucing, semua mamalia ini tidur dengan posisi nyaman, tapi lain halnya dengan paus. Paus tidur seperti roti raksasa yang mengambang. Itulah yang tak sengaja dilihat seorang penyelam di Laut Garibia. Enam paus seolah berdiri tegak dengan ekor mengarah ke bawah pada kedalaman sekitar 20 meter di bawah permukaan. Para ilmuwan melihat itu saat paus sperma tidur, mereka diam dalam posisi ini selama 10 sampai 15 menit tidak bergerak ataupun bernapas. Tapi hewan ini hanya menghabiskan 7 persen waktunya untuk tidur jauh lebih sedikit daripada mamalia lain. Biasanya, paus ini istirahat atau bersantai di air sambil perlahan berenang di samping hewan laut lain. Saat bergerak dan tidur sekaligus, paus ini sebenarnya sedang tidur siang. Hewan ini tak bisa menyelam terlalu dalam dan harus berada dekat ke permukaan. Hiu putih besar tidur dan berburu di kedalaman dan paus tidak perlu mencemaskan itu saat tidur sebentar. Selain itu, semakin dalam air, semakin dingin suhunya. Dan, paus butuh lingkungan hangat yang bisa membantu mereka menjaga suhu tubuh besar mereka. Saat sendirian, lumba-lumba memasuki fase tidurnya. Itu biasanya terjadi pada malam hari dan hanya berlangsung selama beberapa jam. Saat tidur, hewan ini mengambang di permukaan. Ia mematikan separuh otaknya kayak aku bersama dengan mata yang berlawanan. Sisi lain otaknya berada pada level waspada yang rendah, terjaga dan siap untuk bereaksi jika ada tamu tak diundang mendekat. Bagian otak yang terjaga juga mengirimkan sinyal saat waktunya pergi ke permukaan untuk menghirup udara segar. Mamalia laut punya lubang sembur. Itu adalah lipatan kulit yang bisa dibuka dan ditutup kapanpun mereka mau. Manusia bernapas secara otomatis dan tubuh kita tahu apa yang perlu dilakukan saat tidur. Tapi paus dan lumba-lumba memiliki sistem pernapasan sadar. Artinya, mereka harus secara sadar pergi ke permukaan untuk mendapatkan udara. Dan, satu bagian otak mereka harus selalu terjaga untuk memberi sinyal saat waktunya naik. Paus dan lumba-lumba bisa menahan napas jauh lebih lama dari hewan lain. Mereka juga punya toleransi karbon dioksida yang lebih tinggi dan bisa menghirup lebih banyak udara. Sel darah mereka juga menyimpan lebih banyak oksigen. Darah paus dan lumba-lumba hanya mengalir pada bagian tubuh yang benar-benar butuh oksigen. Jika paus hanya menggunakan otak, jantung, sirip, atau beberapa otot lain yang diperlukan untuk berenang pada saat itu, maka itulah bagian tubuh yang akan mendapatkan oksigen. Pencernaan dan fungsi lain nanti dulu. Laut bukanlah tempat untuk bersantai dan tidur tenang saat tidur, ikan mengurangi aktivitasnya. Metabolisme mereka melambat dan beberapa ikan mengambang di tempat yang sama. Yang lain mencari tempat lebih aman di antara batu karang atau di dalam lumpur. Di awal kehidupan, lumba-lumba belajar membuat siul unik yang membantu lumba-lumba lain dari kelompok mereka untuk mengenali satu sama lain. Artinya, siul spesifik ini adalah nama mereka dan lumba-lumba meresponnya. karang ternyata punya kaki lho. Bentuknya kayak lidah besar yang terkadang nongol dari cangkangnya. Yap, itu sebenarnya kaki. Dan kaki itu cukup panjang dibandingkan panjang keseluruhan hewan itu. Karang menggunakan anggota tubuh ini untuk mengubur dirinya di pasir. Paus biru adalah hewan terbesar yang masih hidup. Paus biru juga lebih besar dari kebanyakan dinosaurus terdahulu. Paus ini bisa tumbuh lebih dari 30 meter dan berbobot hampir 200 ton. Itu seberat 50 gajah dewasa. Lidah paus biru saja bisa berbobot lebih dari 1 gajah. Raksasa seperti itu jelas butuh makan banyak. Yap, setengah juta kalori dalam sekali suap. Jantung paus biru seukuran mobil kecil dan bobotnya 590 kilogram. Untuk mengalirkan darah ke tubuh raksasa itu, detak jantungnya sangat kuat sampai bisa terdengar dari jarak 3 kilometer. Jantung paus hanya berdetak 8 sampai 10 kali per menit dan paus adalah salah satu makhluk paling risik. Suara panggilannya bisa mencapai 180 desibel itu sebising pesawat jet. Hampir 95% tubuh ubur-ubur terdiri dari air sebagai perbandingan tubuh manusia 60%nya air. Itu mungkin tak mengejutkan karena ubur-ubur tak punya jantung, darah, mata, atau otak. Sisa 5% tubuhnya adalah protein, otot, dan sel saraf. Ubur-ubur sudah ada di bumi sejak lebih dari 500 juta tahun. Berarti, mereka lebih tua dari dinosaurus. Mahluk ini tidak banyak berubah. Ubur-ubur yang sekarang mirip dengan leluhurnya terdahulu. Mahluk-mahluk ini hidup di laut tapi pada tahun 1991 lebih dari 2000 polip ubur-ubur dibawa ke ruang angkasa. Para ilmuwan ingin melihat bagaimana reaksi ubur-ubur terhadap lingkungan tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bereproduksi dan menghasilkan 60 ribu polip baru. Tapi sayangnya, mereka tak bisa berfungsi normal setelah kembali ke bumi. Satu spesies ubur-ubur bisa benar-benar hidup selamanya. Saat menua, mahluk ini pergi ke dasar laut untuk menjadi polip lagi. Lalu, polip itu berubah menjadi ubur-ubur baru dengan genetika yang sama. Hiu Greenland bisa hidup sampai 500 tahun. Hiu ini adalah hewan dengan masa hidup yang hampir terlama di antara hewan vertebrata. Pausperma adalah mahluk ramah. Mereka menghabiskan hidup bersama keluarga. Hewan-hewan ini saling mendukung dan punya teman dekat yang mereka ingat dengan baik, meski sudah lama nggak ketemu. Belut listrik punya mata kecil yang tak begitu efektif di lingkungan tanpa cahaya. Jadi, belut listrik lebih banyak bergantung pada organ listriknya. Organ itu terdiri dari 6.000 sel dan belut menggunakannya untuk memuat listrik mirip kayak baterai. Belut ini menggunakan listrik seperti kelelawar menggunakan radar atau kalau lumba-lumba sonarnya. Seekor belut juga bisa menghasilkan cukup listrik untuk menyalakan satu panel bohlam. Ada ikan sumpit tropis kecil yang bisa belajar mengenali wajah manusia. Ikan ini memiliki kemampuan menarik yaitu menyemburkan air dari mulutnya. Para peneliti menunjukkan dua wajah berbeda secara berdampingan ke ikan itu. Satu tak dikenal dan satunya dikenal. Ikan itu seharusnya menyemburkan air pada foto wajah yang dikenal. Jawaban benar ikan itu lebih dari 80 persen. Setiap tahun pada musim dingin hiu putih besar yang hidup di sepanjang pesisir California menghilang. Mereka seperti berlibur selama 30 sampai 40 hari. Hewan-hewan ini pergi ke daerah antara Hawaii dan Meksiko dan mereka melakukannya untuk mencari mangsa bersantai atau nongkrong dengan teman-temannya dari wilayah lain. Tempat ini kini disebut Cafe Hiu Putih. Beberapa jenis hiu seperti mako, hiu paus atau hiu putih bernapas dengan cara khusus. Mereka harus selalu berenang dan mereka juga harus bergerak cepat dan dengan mulut terbuka. Dengan begini, oksigen bisa masuk dan mencapai insang mereka. Spons laut termasuk hewan paling primitif. Mereka tidak bisa bergerak, tak punya mulut, mata, tulang, otak, jantung, paru-paru atau organ lain. Namun mereka hidup. Oh iya, ada lho yang namanya unicorn laut. Itu adalah sebutan dari hewan narwal. Tanduknya sebenarnya adalah gigi yang bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya. Manatee, juga dikenal sebagai lembu laut, adalah kerabat jauh gajah. Bobot mereka bisa mencapai 450 kilogram. Makhluk ini vegetarian dan harus makan sekitar 10% bobot total mereka dalam sehari. Wow, banyak banget ya. Dalam beberapa kasus, manatee berbagi wilayah dengan aligator. Tapi mereka cukup akur. Kamu bahkan bisa menemukan foto dari Florida saat aligator menumpang di punggung manatee. Ikan kodok punya sirip spesial yang membantu makhluk ini berjalan di pantai. Sirip itu sangat berguna di perairan dangkal. Pipe fish hantu itu sulit dilihat, tapi begitu melihatnya, kamu akan sangat terkejut. Kepalanya mencakup 40% tubuhnya. Kepiting tak suka membuang waktu untuk formalitas seperti memasukkan makanan ke mulut. Itu sebabnya, mereka mencicipi makanan dengan kaki mereka. Disanalah indera pengecap mereka. Iguana laut adalah satu-satunya kadal di bumi yang suka menghabiskan waktu di laut meskipun mereka biasanya hidup di darat. Hewan ini adalah herbivora yang mencari mangsa di perairan dangkal dan berenang seperti ular. Iguana menggunakan cakar panjang mereka untuk mencengkram dasar saat mereka harus makan. Penyu hijau bisa menyeberang lebih dari 12.250 km saat bermigrasi. Mereka berusaha mencari tempat sempurna untuk bertelur. Penguin bisa dibilang terbang saat berenang di bawah laut dan kecepatannya bisa mencapai 40 km per jam. Lebih dari 500 juta tahun lalu, ini aku baca sih soalnya aku belum lahir waktu itu. Cacing laut dalam dan manusia punya leluhur yang sama. Jadi, kita masih berbagi 70% gen kita dengan makhluk ini juga dengan bintang laut, cumi-cumi, dan gurita. Laut meliputi 70% bumi dan lebih dari 80%nya belum dijelajahi. Ada lebih dari 1 juta spesies hidup di laut, tapi bukan hanya hewan, 3 juta kapal karam juga terbaring di dasar laut menyemunyikan cerita misterius dan banyak kapal yang belum ditemukan. Salah satu mitos hewan paling umum adalah tikus suka keju. Mitos itu muncul dulu sekali. Mungkin kemunculannya sama dengan saat orang mulai menyimpan makanan. Karena tikus sering bertamu ke rumah manusia, mereka terus mencari makanan yang bisa mereka makan. Orang-orang biasa menyimpan biji-bijian di setoplas kaca. Mereka juga menyimpan daging dengan cara digantung tinggi. Tapi mereka menyimpan keju di rak yang merupakan target mudah untuk tamu tak diundang di pantry seperti tikus. Jadi mereka memakannya karena tidak bisa dapat makanan lain. Tapi tikus pasti akan lebih mengincar coklat atau makanan manis daripada keju. Mereka gak salah sih. Flamingo tidak benar-benar berdiri di air dengan satu kaki agar tidak kedinginan. Ini hanya cara sederhana bagi mereka untuk menghemat tenaga. Manusia akan kelelahan jika berdiri dengan satu kaki. Tapi bagi mereka ini posisi paling stabil mengingat anatomi aneh mereka. Pose ini tidak membutuhkan kerja otot. Aku iri Salah satu mitos paling tersebar luas dan paling tua adalah burung unta menyembunyikan kepala di dalam tanah setiap kali mereka takut. Dulu sekali peneliti mengira burung unta tidak begitu pintar karena mereka mengubur kepala mereka di tanah tanpa menyadari bagian tubuh lainnya masih ada di luar dan terlihat semua orang. Faktanya burung unta melakukan itu saat mereka ingin menelan pasir dan kerikil untuk memperbaiki pencernaan mereka atau hanya membalikan telur yang ada di sarang. Bahkan saat itu mereka secara teknis tidak mengubur kepala mereka tapi meletakkannya di dekat tanah. Jika mereka mengubur kepala di dalam pasir hewan malang itu pasti tidak akan bisa bernapas tidak ada alasan untuk menganggap burung unta sebagai burung yang penakut. Seperti hewan lain mereka akan kabur jika tahu akan ada bahaya dan dalam beberapa situasi mereka akan melawan dan membela diri. Dia seperti Angry Bird. Menurutmu apa yang benda terbesar yang bisa ditelan paus biru? Mereka adalah hewan terbesar yang hidup di planet kita. Mereka bisa tumbuh mencapai 30 meter dengan berat 200 ton. Jantungnya sebesar mobil dan lidahnya bisa seberat gajah sedang. Mudah membayangkan paus biru menelan mobil, manusia dan bahkan perahu kecil. Mungkin semuanya salah. Benda terbesar yang bisa ditelan paus biru adalah buah limau gedang. Tenggorokannya bisa menelan ukuran piring salat kecil. Paus memangsa ikan kecil, plankton dan krustasea laut. Jadi, mereka tidak butuh tenggorokan besar. Tapi kita tak akan bisa bertahan di dalam perut paus. Itu akan menghabisi kita dalam 15 detik. Sama dengan waktu kita bertahan di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa. Jadi, jangan coba-coba. Unta tidak menyimpan air di punuk mereka. Ya, mereka hewan dengan ketahanan luar biasa terhadap beberapa kondisi yang cukup ekstrim. Mereka bisa bertahan bahkan saat hanya minum air 8-10 hari sekali. Tapi bukan karena mereka punya cadangan rahasia di punggung mereka. Karena, saat mereka punya kesempatan untuk minum, mereka meneguk hampir 200 liter air pada sekali duduk. Mereka menggunakannya untuk mencukupi 30% berat badan total mereka, jumlah yang bisa hilang karena dehidrasi. Jadi, mereka kehilangan banyak air tapi dengan cepat mencukupinya lagi. Punuk mereka adalah tempat mereka menyimpan lemak, tapi bukan untuk menghasilkan air. Oksigen yang untah harus hirup akan membuat mereka kehilangan terlalu banyak air, karena itu akan menguap melalui paru-paru mereka. Itu sebabnya mereka menggunakan lemak sebagai sumber nutrisi untuk energi. Ini membantu mereka bertahan di wilayah gersang dan pada musim kemarau. Pemakan semut tidak mengisap semut menggunakan hidung mereka. mereka tidak berkeliaran mencari semut dan menyergap mereka dengan moncong panjang mereka. Pemakan semut memiliki lidah yang sangat panjang. Pemakan semut besar memiliki lidah yang mencapai panjang 60 cm. Bentuknya seperti layang spageti dan ditutupi dengan kait berduri serta air liur lengket yang memerangkap semut sampai 160 kali dalam semenit. Artinya, mereka makan 20.000 serangga dalam sehari. Itu serangga yang banyak. Mereka membuka sarang semut menggunakan cakar lalu pekerjaan lainnya diserahkan kepada lidah. Mereka tidak punya gigi. Jadi, mereka hanya menelan semua serangga yang mereka tangkap. Film bisa memberimu rasa aman yang salah dari Dino. Tidak, diam di tempat. Tidak bisa menyelamatkanmu dari T-rex marah yang mengejarmu. Itu mitos. Raja Dino tidak memiliki penglihatan buruk. Makhluk ini mungkin melihat lebih baik daripada raptor modern. Mereka memiliki perkiraan jarak luar biasa. Sesuatu yang ada dalam hewan masa kini seperti Raja Wali dan Elang. Meskipun, dengan suatu kajaiban, Raja Dino ini tidak melihatmu atau dia mengira kamu hanya pohon kecil atau benda lain karena kamu diam di tempat, mereka punya indera penciuman yang bagus. Jadi, pilihan lebih baik adalah lari. Karena T-rex tidak secepat yang sebelumnya dikira ilmuwan. yang mencapai 53 km per jam. Mengingat anatomi mereka, mereka bisa bergerak pada kecepatan 19 km per jam. Jika lebih cepat dari itu, mereka akan mengalami kerusakan tulang yang parah. Tapi ini tidak menghentikan mereka untuk menguasai dunia hewan karena ada banyak dinosaurus yang jauh lebih lambat dari mereka. Jadi, mereka tidak perlu cemas soal makanan. Satu lagi mitos mengatakan bahwa burung hantu bisa memutar kepala mereka kira-kira 360 derajat. Putaran kepala mereka memiliki batasnya 270 derajat dalam satu arah. Karena mereka bisa berputar 270 derajat ke kiri dan kanan, burung hantu memiliki jangkauan gerak 540 derajat. Jangan khawatir, jika kamu menyentuh sayap kupu-kupu, mereka tidak akan kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka akan bertahan meski ada mitos yang mengatakan sebaliknya. Sayap kupu-kupu memiliki sisik. Saat disentuh, sisik itu bisa luruh. Tapi itu bukan hal buruk karena sisik itu pasti akan luruh. Karena sisik yang bisa luruh, mereka bisa kabur lebih mudah jika terperangkap dalam jaring laba-laba. Mitos berikutnya telah menginspirasi banyak skenario film, buku, dan serial TV. Tapi tidak, serigala tidak melolong pada bulan. Mereka memang biasanya melolong pada malam hari, tapi karena mereka aktif pada malam hari, mereka juga akan menengadahkan kepala saat melolong karena ini membantu suara merambat. Dengan begitu, serigala lain akan mendengarnya dari jarak kira-kira 10 km. Itu sebabnya mereka melolong untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Mereka punya suara tertentu untuk masing-masing situasi. Misalnya, untuk membantu serigala yang kehilangan kawanannya pulang. Bulan hanya kebetulan ada di sana saat serigala berkomunikasi. Cerapah hanya butuh tidur 30 menit sehari. Itu juga mitos. Mereka tidur sekitar 4,5 jam sehari. Itu wajar untuk spesies hewan yang paling aktif pada siang hari. Penelitian juga menunjukkan cerapah biasanya berbaring untuk tidur kurang dari 11 menit dalam sekali waktu. Banyak orang percaya tikus tanah buta. Mamalia penggali kecil ini sebenarnya bisa melihat. Namun, penglihatan mereka sangat buruk dan hanya beradaptasi untuk mengenali cahaya. Mereka juga buta warna. Saat mereka mencari makanan dan berkeliaran di bawah tanah yang gelap, makhluk ini kebanyakan mengandalkan sentuhan dan indera penciuman. Indera peraba mereka tajam. Ini sebabnya, tikus tanah merasakan getaran aktivitas di dekat mereka. Ini membantu mereka menghindari bahaya atau mempermudah mereka mencari makanan berikutnya seperti kaki seribu, cacing, lipan, dan invertebrata lain. Nyam! Mereka sangat cepat dalam menggali dan bisa menggali beberapa sentimeter per menit. Pada musim dingin, hewan berhibernasi bukan karena mereka terlalu kedinginan untuk keluar, tapi karena tidak ada cukup makanan pada musim ini. Saat hewan dalam masa hibernasi, detak jantung, suhu tubuh, pernafasan, dan aktivitas metabolisme lain melambat secara signifikan. Seperti itulah mereka menghemat energi. Tupai, kelelawar, kura-kura, ular melakukan hibernasi pada musim dingin. Mereka menyimpan energi untuk musim lain saat mereka lebih aktif dan mampu mendapatkan lebih banyak makanan. Aku mau bilang beruang juga, tapi mereka tidak benar-benar melakukan hibernasi. Jika kamu mencoba membangunkan beruang pada musim dingin, saat kamu percaya hewan itu sedang tidur, kamu bisa dalam bahaya. Mereka memang melambat, artinya mereka tidur untuk waktu lama. Mereka tidak tidur sepanjang musim dingin, dan kamu bisa dengan mudah membangunkan mereka saat mereka tidur. Jadi, jangan. Jangan percaya mitos. Cocopet tidak akan bertelur di telingamu. Ya, meskipun nama mereka dalam bahasa Inggris adalah Irwik, mereka tidak begitu tertarik pada telingamu. Setidaknya, tidak ada bukti mereka akan masuk ke sana. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di tempat gelap dan lembab, seperti di bawah kulit pohon atau di dalam tanah. Jadi, telingamu aman. Liger mungkin telah jadi hewan hibrida terpopuler dalam wujud kucing raksasa. Tapi, hewan ini tidak bisa dijumpai di alam liar karena sebagian orang sengaja menyilangkannya. Singa dan harimau bahkan tidak hidup di kawasan yang sama. Liger merupakan hasil persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Tubuhnya bisa berubah jadi raksasa cuma dalam waktu yang relatif singkat. Makanya, hewan hibrida ini dinobatkan sebagai kucing terbesar di dunia. Liger terbesar yang pernah tercatat bernama Hercules. Tubuhnya seberat 418 kg dan panjangnya 3,3 meter. Kamu pernah ngebayangin main-main bareng meyong sejumbo ini enggak? Bahkan, tubuh Liger jauh lebih besar dari orang tuanya. Dalam banyak hal, hewan ini bertingkah dan terlihat lebih mirip singa daripada harimau. Meski begitu, ada sedikit sifat harimau-nya juga kok. Mereka punya garis hitam di bagian punggung dan lihai berenang. Tigon sebetulnya sih Tigon dan Liger berasal dari hewan yang sama. Keduanya dihasilkan dari persilangan harimau dan singa. Tapi Tigon berasal dari persilangan harimau jantan dan singa betina. Biasanya, tubuh Tigon lebih kecil dari kedua orang tuanya dan jauh lebih kecil dari saudara jumbo-nya tadi. Mereka bisa dibilang bersaudara, kan? Nah, dalam banyak kasus, Tigon mewarisi penampilan menawan dari Bapak Harimau, tapi juga punya sifat mantul dari ibunya. Contohnya, yaitu suka bersosialisasi dan mampu mengaum. Salah satu hewan hibrida terlangka di dunia bernama Wolfin. Mereka berasal dari persilangan lumba-lumba dan false killer whale. Tapi perlu diingat ya, false killer whale ini termasuk dalam keluarga lumba-lumba dan mereka nggak berkerabat dengan paus pembunuh. Wolfin adalah campuran satu banding satu dari kedua orang tuanya. Kulit abu-abu gelapnya dihasilkan dari campuran warna hitam dari false killer whale dan abu-abu dari lumba-lumba. Jumlah gigi lumba-lumba berkisar antara 80-100. Sedangkan false killer whale cuma 44. Tapi anakan hibridanya punya 66 gigi. Kalau alga dan seaput disilangkan, anaknya bakal kayak apa ya? Nggak perlu dibayangin. Kamu tinggal ngeliat seaput laut hijau agar tahu hasilnya. Habitatnya ada di Rawa-Rawa Asin, Kanada dan New England. Hewan hibrida ini mungkin kelihatan paling aneh di antara hewan lain di video ini ya. Karena wujudnya setengah tumbuhan dan setengah hewan. Rupanya ada seaput yang diam-diam nyuri gen alga supaya kelihatan mirip seperti tumbuhan air tersebut. Makanya seaput ini bisa memproduksi pigment tumbuhan bernama chlorophyll. Artinya seaput unik ini bisa berfotosintesis untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Organisme ini menggunakan molekulnya sendiri yang mengandung energi tanpa harus makan apapun. Saat ditemukan pertama kali oleh para saintis, seaput laut hijau menjadi hewan multiseluler pertama yang mampu memproduksi chlorophyll. Kalau kita menyelangkan macan tutul dan singa betina, hasilnya bakal jadi hewan apa ya? Nah, kita akan mendapat hewan hibrida gagah bernama leopon. Bukannya klepon ya guys. Ukuran tubuhnya hampir sebesar singa, tapi kakinya lebih pendek, mirip seperti bapak macan tutulnya. Leopon juga mewarisi sifatnya yang suka majat pohon dan berenang. Kita juga bisa menyelangkan singa jantan dan macan tutul betina untuk menghasilkan lipper. Panjang tubuh singa jantan biasanya mencapai 3 meter dan beratnya sekitar 230 kilogram. Sedangkan macan tutul betina biasanya jauh lebih kecil. Tubuhnya cuma sepanjang 1,5 meter dan beratnya sekitar 36 kilogram. Perbedaan ukuran tubuh keduanya sangat mencolok. Jadi, persilangan ini sangat jarang terjadi. Hmm, menurutmu gimana nih? Kalau kita juga menyelangkan kerbau dengan sapi, keduanya memang kelihatan cocok banget ya. Tapi persilangannya bisa melahirkan hewan hibrida unik bernama Bivolo. Hewan hibrida seringnya nggak direproduksi secara alami, tapi ternyata Bivolo bisa lho. Saat beruang grizzly dan beruang kutub diselangkan, anaknya dinamakan dengan beruang grolar. Bisa juga disebut beruang pizly atau grizzler. Pokoknya mana aja juga boleh lah. Hewan ini bisa dijumpai di alam liar, tapi kedua jenis beruang ini saling bermusuhan, jadi nggak bisa hidup di habitat yang sama. Meskipun sangat jarang terjadi, kedua beruang ini bisa saling suka dan menghasilkan beruang grolar hibrida imut berbulu coklat karamel. Seringnya, tubuh grolar lebih kecil daripada beruang kutub. Tinggi bahunya sekitar 1,5 meter dan beratnya kurang lebih 455 kilogram. Tapi hewan ini bisa beradaptasi di iklim yang lebih hangat berkat gen yang diperoleh dari grizzly. Lanjut ke hewan hibrida tangguh bernama jaglion dan sesuai dengan namanya, ia dihasilkan dari persilangan jaguar dan singa. Kucing besar imut ini masih belum banyak diketahui karena jumlahnya nggak seberapa. Tapi ada juga persilangan alami antara jaguar hitam dan singa betina yang akhirnya melahirkan dua anak jaglion. Salah satunya berbulu abu-abu gelap dengan bintik hitam karena pengaruh gen melanin dominan pada jaguar hitam. Sedangkan jaglion yang satunya mirip seperti singa dengan bintik berpola roset mirip jaguar. Oh iya, ada juga liguarnya lho. Hewan hibrida ini dihasilkan dari persilangan jaguar betina dan singa jantan. Wah, keluarganya beraneka ragam banget kan? Kamu pernah tahu kucing sabana kayak gini nggak? Kucing ini termasuk hibrida eksotis yang dilahirkan dari persilangan kucing domestik dan hibrida serval afrika liar. Ukurannya hampir sebesar kucing domestik. Tapi kucing ini kelihatan sangat eksotis karena tubuhnya tinggi dan ramping. Bulunya juga berbintik-bintik. Kucing sabana dikenal sangat setia, cerdas, dan penuh kasih. Hewan yang satu ini dihasilkan dari persilangan tak biasa. Kita bisa menyebutnya sebagai zebroid. Sebetulnya, nama ini digunakan untuk merepresentasikan hibrida zebra dan semua spesies kuda. Tapi saat zebra dan kuda disilangkan, anak-anaknya disebut zorse. Hibrida zebra seringnya kelihatan seperti hewan lain yang jadi pasangan zebra. Tapi mereka punya bulu bergaris-garis seperti zebra. Bahkan kebanyakan diantaranya cuma punya sebagian bulu bergaris. Pola bergaris ini sering terlihat di bagian tubuh atau kaki yang nggak berwarna putih. Hewan hibrida imut ini juga dihasilkan dari persilangan zebra dan namanya adalah zonke. Kamu juga bisa menyebutnya dengan zedong, zebras, atau zenke. Kebanyakan dari mereka berwarna coklat muda, abu-abu, atau coklat. Zonke gampang dibedain karena punya garis-garis unik paling gelap di bagian kaki dan perutnya dan nggak seperti liger. Zonke biasanya mampu hidup di alam liar. Bahkan mereka bisa hidup sepenuhnya di sabana dan hutan terbuka di Afrika. Menurutmu gip itu apa sih? Hasil persilangan antara kambing dan domba ini menjadi salah satu hewan hibrida paling imut dan peluk obel di video ini. Gip sangat jarang dijumpai. Sebagian ahli juga meyakini hewan ini bukan hibrida yang sebenarnya tapi cuma domba yang memiliki kelainan genetik. Padahal jumlah kromosom domba dan kambing jelas berlainan. Makanya campuran lintas spesies seperti ini hampir nggak mungkin terjadi. Kalau unta dan lama disilangkan maka akan lahir hibrida imut bernama Kama. Mirip dengan Bivolo Kama juga punya sifat unggul dari kedua orang tuanya. Hewan hibrida ini pertama kali lahir pada tahun 1998. Kama nggak punya punuk seperti unta dan tubuhnya tertutup oleh bulu lembut mirip lama. Mereka bisa minum banyak air dalam satu waktu sekaligus agar mampu bertahan hidup dalam kondisi kering dalam waktu yang cukup lama. Hibrida yang satu ini bernama Koi Wolf dan tampilannya nggak begitu khas karena Koyote dan Serigala juga kelihatan sangat mirip. Tapi kedua spesies ini mulai terlihat beragam sejak 200 ribu tahun yang lalu. Di zaman now keduanya masih bisa disilangkan untuk mengairkan anak Koi Wolf. Penduduk Kanada Timur dan Amerika Serikat pasti familiar dengan hewan cerdas dan adaptif yang hidup di hutan, taman, dan kota ini. Hibridanya telah muncul sejak sekitar satu abad yang lalu. Koi Wolf mewarisi karakteristik dari kedua orang tuanya dan setelah dewasa ukuran tubuhnya berada di tengah-tengah ukuran tubuh orang tuanya. Tapi bobotnya 25 kg lebih berat dari Koyote. Rahangnya lebih besar, kakinya lebih panjang, telinganya lebih kecil, dan ekornya lebih berbulu. Lihat nih, ada Narluga hewan superlangka yang dilahirkan dari Narwal dan Paus Beluga. Meski kelihatan aneh, Narluga nggak hidup sendiri dan kebanyakan diantaranya mendiami Atlantik Utara. Para saintis telah menunggu keberadaannya selama puluhan tahun. Pada tahun 1990, mereka nemu tengkorak paus yang kelihatan sangat aneh. Tengkorak itu terdapat di area berburu orang Inuit di Greenland. Orang-orang dari daerah situ mengatakan, ada hewan lain mirip Paus Beluga atau Narwal, tapi nggak serupa. Hewan ini konon berkulit abu-abu, punya ekor seperti Narwal, dan siripnya mirip Beluga. Paus Narwal dan Beluga berukuran sama dan keduanya termasuk dalam famili Monodontide. Jadi, nggak heran kalau mereka bisa melakukan kawin silang di alam liar. Singa, gajah, dan beruang. Wow, tiga hewan yang paling cantik tapi menakutkan. tapi apa sih yang bikin hewan-hewan ini takut? Emangnya ada. Kamu mungkin bakal kaget sama jawabannya. Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan si Raja Hutan Singa. Nanti kita bahas juga gajah, tapi kita bahas singa dulu ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau si kucing hutan ini takut sama zat yang paling penting buat manusia. Aku kasih petunjuk ya. 70% permukaan bumi tertutup zat ini. Serius, singa yang buas takut sama air. Sebenarnya itu mitos. Singa suka kok berendam buat menyegarkan badannya. Ini masuk akal sih kalau kamu mempertimbangkan iklim yang harus dihadapi singa. Suhu di Sabana sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Manusia juga maunya nyebur di pantai kalau cuacanya seperti itu. Jadi, kenapa kita menduga singa gak mau nyebur ke air juga? Apalagi, singa punya berat antara 127 kg sampai 190 kg. Ditambah lagi, bulu mereka yang tebal. Kebalikan dari mitos kalau singa takut air, hewan ini sebenarnya jago renang. Kucing-kucing besar lain dari iklim hangat juga jago renang loh. Misalnya, harimau, macan tutul, jaguar, dan ocelot. Sebenarnya, kucing dari tempat beriklim dingin lah yang berusaha keras menghindari air. Misalnya, bobcat, lynx, dan macan tutul salju. Hewan-hewan ini hidup di tempat seperti bioma tundra alpen yang dingin. Itu adalah area pegunungan berbatu. Rata-rata, suhu di sana bisa mencapai 1 derajat Celcius. Ya, wajar aja kalau kucing-kucing besar dari tempat dingin ini gak suka air. Bulu yang basah bakal bikin mereka kedinginan kan? Itu udah pasti. Kayaknya kamu gak perlu susah payah buat nyari tahu dari mana asal mitos singa takut air ini. Mungkin, buat beberapa orang yang lagi nonton video ini, alasannya ada di dekat layar komputer kamu. Lagi lompat-lompatan dan gangguin kamu. Iya, kita mungkin menyimpulkan kalau beberapa aspek perilaku kucing peliharaan kita bakal sama dengan perilaku singa. Kucing domestik emang berkerabat dengan kucing-kucing besar yang disebutkan tadi. Tapi sebenarnya mereka bukan keturunan langsung dari mereka loh. Mereka berkembang selama jutaan tahun dari satu nenek moyang mereka yang masih hidup di hutan sekarang, kucing liar timur dekat. Karena gak ada banyak air di timur tengah, kucing-kucing ini sangat jarang nemu air. Seperti keturunan mereka, kucing-kucing ini cuma tahu kalau itu sumber makanan. Sama kayak anabul kamu, mereka jarang mandi, berenang, atau berinteraksi sama air. Untungnya, emang gak perlu. Kucing domestik menggunakan lidah mereka buat membersihkan diri. Mereka bisa ngelakuin ini. Soalnya, lidah mereka punya papilla berbentuk kait yang kecil. Papilla itu ngebantu kucing merapikan bulu yang kusut, juga membuat bulunya bersih, wangi, dan tidak bernoda. Secara umum, kucing adalah makhluk penyendiri. Kamu mungkin lagi teriak sekarang dan bilang kucingmu suka main air kok. Ya, itu mungkin aja. Beberapa kucing malah suka main air. Misalnya, tetesan air dari keran atau gelembung di bab. Ada kok ras kucing domestik yang dikenal benar-benar suka air. Misalnya aja, fanturki atau dikenal juga sebagai kucing perenang. Konon, ras kucing ini jadi suka air karena terbiasa berenang di danau van buat menyegarkan badan mereka. Danau van sendiri berada di area tempat kucing-kucing ini berevolusi. Lanjut yuk ke masalah yang nggak dialamin sama kucing. Kamu pernah dengar musofobia atau surifobia? Keduanya adalah sebutan untuk rasa takut terhadap tikus. Ada rumor kalau hewan yang punya fobia ini adalah gajah yang elegan. Padahalkan bergantung spesiesnya, gajah memiliki tinggi kira-kira 3 meter dan beratnya 4.080 kilogram. Masa sih mereka takut sama tikus yang panjangnya cuma 10 cm dan beratnya kurang dari setengah kilogram? Tapi kenapa sampai ada rumor ini? Nah, rumor ini didasari sama kemungkinan kalau gajah takut banget tikus-tikus ini masuk ke belalai mereka. Kalau tikus berhasil ngelakuin itu, bisa-bisa belalai gajah mengalami iritasi dan tersumbat lho. Jangan kecewa ya, tapi gajah ternyata nggak takut sama tikus tuh. Itu cuma mitos. Peneliti bilang nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau gajah takut sama tikus. Paling-paling gajah cuma kaget sama hewan pengerat kecil yang suka muncul tiba-tiba itu. Sama kok kayak kita. Para ahli juga bilang meskipun tikus berhasil masuk ke belalai gajah, hewan besar ini tinggal ngeluarin tikus itu dengan embusan napas. Ada juga beberapa bukti kalau seringkali hewan ini cuek sama tikus dan bahkan nggak peduli jika ada tikus yang memanjat ke kepala dan belalai mereka. Peneliti yakin hewan besar itu nggak takut sama hewan apapun cuma karena ukurannya kalau mereka sehat. Jadi singa sebenarnya nggak takut air. Gajah nggak takut tikus. Terus apa ada rumor ketakutan hewan yang bukan mitos? Kita mungkin bakal merasa kecewa kalau bertanya apa beruang takut sama sesuatu. Iya kan? Para penonton beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat manusia. Benar beruang merasa nggak nyaman setiap kali berpapasan sama anjing meskipun mereka punya hubungan gen yang sangat jauh. Waktu dua makhluk ini bertemu anjing punya kemampuan buat mengejar mengintimidasi menyudutkan atau menghasut beruang. Nah si beruang yang terkasa malah bakal nyoba buat menghindari pertarungan sama anjing. Bahkan ada jenis ras anjing Finlandia yang bernama anjing beruang karelia. Spesies anjing ini digunakan khusus buat ngusir hewan-hewan besar kayak beruang. Anjing ini sangat pekas sama arah. Punya kelenturan dan kendali tubuh yang baik, keberanian, indera penciuman luar biasa, dan kegigihan. Berarti kalau gitu kamu bisa dong ngajak anjing kamu ke tempat yang dilewatin beruang. Kamu gak perlu takut dan santai aja soalnya kamu ditemani anjing setia kamu kan? Eits gak juga sih. Meskipun beruang gak nyaman di dekat anjing, jangan lupa ukuran dan kekuatan mereka. Beruang hitam Amerika bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat 300 kilogram. Kalau induk beruang tersudut dan merasa anak-anaknya dalam bahaya, dia sangat mungkin bakal mengamuk. Artinya kamu atau anjing kamu bisa kena masalah besar. Jadi jangan coba-coba mempraktikan teori ini ya. Kalau kamu emang mau pergi ke area asing sama anjing kamu, rencanakan dulu dan biasakan diri kamu sama kehidupan liar yang mungkin kalian hadapi di sana. Soalnya kita gak bisa nebak reaksi beruang waktu melihat kamu dan anjing kamu. Terutama karena mereka mengidap kinofobia ringan atau takut sama anjing. Seenggaknya kita bisa nemu satu ketakutan yang bukan mitos dari tiga hewan tangguh ini. Anjing emang aneh. Hewan ini ngasih kita kebahagiaan dan kenyamanan di rumah kita tapi cukup berani buat nantangin beruang kalau perlu. Emang benar makhluk biasa juga bisa jadi pahlawan kok. Kalau gitu yuk kita bahas apa yang bikin takut pendamping setia kita ini. Kamu penasaran gak kenapa anjing gak nyaman waktu mendengar suara menggelegar? Masing-masing anjing punya tingkat ketakutan berbeda sama suara bising. Tapi anjing merasa gelisah karena guntur dan kilat yang gak terduga atau letupan nyaring pertunjukan kembang api. Anjing bisa gemeteran ngelipin ekornya keantara kakinya atau bahkan kabur dari rumah karena mereka gak tahu apa penyebab suara nyaring itu. satu satu hal lagi yang benar-benar bikin takut anabul setia kita adalah waktu kita ninggalin mereka sendirian. Ini juga bisa bikin tetangga kamu tersiksa karena gejala umum dari rasa takut ini adalah menggonggong terus-terusan. Ketakutan ini juga bisa bikin anjing kamu trauma loh. Ini ada hubungannya juga sama alasan anjing menggigit sofa kamu. Anjing yang punya kecemasan akan perpisahan biasanya bakal merusak barang di rumah. Tapi kamu gak bisa marah lama-lama sama anjing kamu kan? Anjing bakal nebus itu kok waktu kalian berhadapan sama beruang.